Cersil api di bukit menoreh jelit 339. Kiul Citra termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, entahlah. Metunyi Citra Jati itu pun kemudian menjadi reduk. Sudahlah. Silahkan beristirahat. Ki Citra Jati dan Nyicitra Jati pun kemudian dipersilahkan tidur di sentong sebelah kiri. Sementara Kiul Citra sendiri di sentong sebelah kanan. Sedangkan Gelagah Putih dan Raraulan tidur di amben yang berada di ruang dalam. Maaf, ger. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi kalian berdua. Tempat ini sudah cukup baik bagi kami, ua, sahut Gelagah Putih. Demikianlah, maka sejenak kemudian rumah itu menjadi sepi. Gelagah Putih dan Raraulan berbaring menepi di sebuah amben bambu yang agak besar. Tidurlah, bisik Gelagah Putih. Bagaimana dengan Kakang? Aku juga akan tidur. Tetapi biarlah nanti sebentar. Kita tidak tahu, apakah serini akan kembali atau tidak. Kita tidak boleh menjadi lengah. Baiklah, Kakang. Nanti biarlah gantian. Di dini hari, bangunkan aku, jika aku tidak terbangun sendiri. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun, meskipun ia juga berbaring, tetapi matanya tidak terpejam. Sementara itu Raraulan pun telah teridur. Nafasnya mengalir dengan irama yang ajak. Gelagah Putih sendiri tetap bertahan untuk tidak tidur. Ia merasa berada di tempat yang berbahaya. Setiap saat, kesulitan akan dapat saja datang. Namun telinga Gelagah Putih yang tajam juga mendengar setiap kali Kicitrajati berdesah. Agaknya Kicitrajati juga tidak tidur di dalam biliknya. Malam pun kemudian berlalu dengan lamban. Suara derik belalang di kebon belakang terdengar semakin jelas. Sayap kelelawar yang mengetak di pohon sawor di sebelah rumah terdengar beruntun berurutan. Agaknya ada beberapa ekor kelelawar yang sedang mencari sawor yang sudah matang. Sekali-sekali terdengar sawor berjatuhan lepas dari genggaman seekor kelelawar. Di dini hari, ternyata tanpa dibangunkan, raraulan telah terbangun sendiri. Sambil mengusap matanya ia pun berdesis, kau belum tidur Kakang? Tidurlah, desis Gelagah Putih. Aku sudah tidur terlalu lama. Kau sajalah yang tidur sekarang. Masih ada waktu sedikit daripada sama sekali tidak tidur Kakang. Gelagah Putih mengangguk kecil. Ia mendengar suara Kiwul Citra batuk-batuk ke il. Dengan demikian Gelagah Putih pun mengetahui bahwa Kiwul Citra sudah bangun pula. Sehingga karena itu, maka Gelagah Putih menjadi lebih tenang. Gelagah Putih memang sempat tidur sejenak. Namun ketika terdengar ayam jantan berkokok menjelang fajar, maka Gelagah Putih pun telah terbangun. Berdua bersama raraulan keduanya pergi. Kedapur. Menyalakan api dan merebus air untuk membuat wedang jahe. Raraulan sudah tahu, di mana jahe dan gula kelapanya disimpan, sehingga rara walaupun tidak perlu menunggu Kiwul Citra. Demikian raraulan meletakkan kendil tembaga di atas api, maka ia pun berpesan kepada Gelagah Putih untuk menunggu agar apinya tidak padam. Aku akan mandi, berkata raraulan, nanti gantian. Kau mandi, aku menyiapkan minum untuk Kiwul Citra, Ki Citra Jati dan Yicitra Jati. Demikianlah, ketika langit masih gelap, raraulan pun pergi ke pakiwan untuk mandi. Sementara itu, setiap kali, Gelagah Putih berdiri di pintu dapur sambil mengawasi pakiwan yang berada di sebelah sumur. Bagaimanapun juga, bahaya masih belum lewat. Mungkin saja dengan tiba-tiba Srini dan suaminya menyerang. Namun beberapa saat kemudian, raraulan pun selesai mandi berlari-lari kecil ke dapur. Mandilah. Tetapi kakang harus mengisi jambangan. Airnya hampir habis. Sejenak kemudian terdengar senggot timba berderit. Gelagah Putih pun mengisi jambangan pakiwan sebelum mandi. Tetapi setelah mandi, maka Gelagah Putih pun telah mengisi lagi jambangan di pakiwan-dipakiwan itu sehingga penuh. Setelah selesai mandi, maka Gelagah Putih pun kembali ke dapur. Namun ketika ia masuk ke dapur, ia melihat Nyicitrajati sudah berada di dapur berjongkok menunggu api agar tetap menyala. Sementara raraulan menyiapkan mangkuk-mangkuk untuk menuang minuman yang akan dapat menghangatkan tubuh mereka di dinginnya pagi hari. Bibi sudah bangun, desis Gelagah Putih. Namun terdengar Nyicitrajati menyahut, panggil aku ibu. Oh, Giagah Putih tertegun. Lalu katanya, baik, ibu. Nyicitrajati itu pun kemudian berkata kepada raraulan, aku akan menanak nasi. Raraulan itu pun menyahut, biarlah aku cuci berasnya itu. Aku akan membawa minuman ini sebentar ke ruang dalam. Nyicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, anak ini memang anak yang rajin. Tanggap dan cekatan. Ia akan dapat menjadi seorang murid yang sangat baik. Beruntunglah orang tuanya serta gurunya yang telah mengasuhnya lebih dahulu. Namun Gelagah Putihlah yang kemudian berkata kepada raraulan, Raraulan, biarlah aku membawa minuman itu ke dalam. Kau dapat mencuci beras dan menanaknya sekali. Ketika kemudian Gelagah Putih membawa mangkuk-mangkuk minuman itu ke dalam dengan sebuah nampan kayu, makanya citrajati pun berkata, Kita akan makan pagi lebih dahulu sebelum berangkat. Ya ibu, desis raraulan. Dengan cekatan raraulan pun kemudian mencuci beras dan kemudian menanaknya. Silahkan ibu minum bersama ayah dan wawur citra, berkata Gelagah Putih yang telah meletakkan minuman panas di ruang dalam. Nyicitrajati tersenyum. Katanya, biarlah aku di dapur saja Gelagah Putih. Tetapi mangkuk minuman buat ibu sudah aku bawa ke dalam. Ayah dan wawur juga sudah duduk di ruang dalam. Aku akan membuat lautnya. Biarlah hulan menyiapkan nasinya. Atau ibu akan mandi? Nanti sebentar, Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak mendesaknya. Sementara itu Nyicitrajati pun telah mengambil beberapa butir telur ayam di dalam geledek. Ketika matahari terbit, Kiwul Citra, Kiicitrajati, Nyicitrajati, Gelagah Putih dan Raraulan pun duduk di amben di ruang dalam. Mereka telah selesai makan pagi, sementara Kiicitrajati telah minta diri pula kepada Kiwul Citra. Apa boleh buat? Berkata Kiwul Citra, aku tidak dapat menahan kalian lebih lama lagi. Silahkan. Tetapi aku minta kalian sering datang kemari. Ya, Kiicitrajati mengangguk-angguk, setelah kita sama-sama tua, maka kita pun merasa perlu untuk saling berkunjung. Tetapi bukan kau kami saja yang datang mengunjungimu. Aku juga berharap kau datang mengunjungi aku. Tentu. Kapan-kapan aku akan datang ke rumahmu, demikianlah, maka sejenak kemudian Kiicitrajati, Nyicitra, Jati, Gelagah Putih dan Raraulan pun telah meninggalkan. Halaman Rumah Kiwul Citra Kiwul Citra yang melepas tamunya di regol halaman itu kemudian telah duduk merenung di sebuah lincak panjang diserambir rumahnya. Sepinya, desis Kiwul Citra. Sepeninggal istrinya. Kiwul Citra memang merasa sangat kesepianya tidak dapat memaksa salah seorang anaknya tinggal bersamanya karena mereka sudah berkeluarga. Mereka tentu ingin mengembangkan hidup mereka sebagai keluarga yang mandiri. Tetapi sebaliknya, Kiwul Citra pun tidak dapat tinggal bersama salah seorang anaknya, ia tidak dapat meninggalkan rumah yang telah dihuninya sejak kanak-kanak. Apalagi setelah istrinya meninggal. Jika ia meninggalkan rumah itu, rasa-rasanya ia telah meninggalkan istrinya seorang diri. Kiwul Citra menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Citra Jati. Nyicitra Jati bersama gelagah putih dan raraulan telah berjalan semakin jauh. Mereka mulai memasuki bulak-bulak yang tanahnya terhitung kurang subur. Tanaman palawija daunnya kekuning-kuningan tidak dapat memberikan buah yang cukup. Keadaan ini sulit untuk diatasi, berkata Ki Citra Jati. Kesulitan penghidupan di sini bukan karena kemalasan orang-orangnya. Tetapi alam di lingkungan ini memang kurang bersahabat dengan penghuninya. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Tidak terlalu jauh dari jalan yang mereka lalui, memang nampak hutan belukar di atas bukit-bukit kecil yang berbatu padas berwarna keputih-putihan. Tetapi hutan itu pun nampak gersang dan kering. Lingkungan pedukuhanku pun gersang seperti ini, Ger, berkatan Ki Citra Jati, beruntunglah bahwa ada sebagian dari tanah garapan kami yang lebih basah dari yang lain, meskipun hanya dapat ditanami di musim basah. Tadah Udan, sambung Ki Citra Jati. Gelagah putih dan raraulan masih mengangguk-angguk. Namun kemudian gelagah putih pun bertanya, apakah tidak dapat dibuat bendungan untuk menaikkan air dari sungai? Ada beberapa sungai di sini, Ger. Tetapi kau lihat daerah yang berbukit-bukit ini. Sulit untuk menyalurkan air, apalagi di tanah yang letaknya agak tinggi. Sementara itu tanahnya memang berbatu padas dan berkapur, sehingga menjadi tandus, jawab Ki Citra Jati. Gelagah putih dan raraulan masih saja mengangguk-angguk. Sementara itu Ny Citra Jati pun berkata, tetapi tanah ini adalah tanah leluhur, Ger. Gagah putih mendengarkan keterangan Ki Citra Jati dan Ny Citra Jati itu dengan sungguh-sungguh. Dengan nada rendah ia pun menyahut, jadi, maksud ayah, penghuni daerah ini tidak dapat meninggalkan daerahnya untuk mencari lingkungan baru yang lebih baik. Ya, Ki Citra Jati mengangguk-angguk, rasa-rasanya kita sudah terikat dengan tanah yang gersang ini. Jika kita pergi, rasa-rasanya kita melarikan diri dari lingkungan kita. Apakah mencari kemungkinan yang lebih baik itu dapat disebut melarikan diri dari kesulitan? Tidak. Kami tahu bahwa kita sah saja mencari lingkungan baru yang lebih baik. Itu sama sekali tidak berarti melarikan diri. Justru dengan demikian kita adalah seseorang yang berani melihat kenyataan. Tetapi yang terasa berat, sebagaimana dikatakan oleh Ki Wul Citra, kenapa ia tidak dapat meninggalkan rumahnya, karena seakan-akan ia meninggalkan istrinya dalam kesendirian. Demikian pula kita, Ger. Jika kita pergi, rasa-rasanya kita meninggalkan, ayah kita, ibu kita, sana kadang kita yang sudah tidak ada itu, dalam kesendirian dan ketidakberdayaan mereka. Apakah kita harus terikat kepada perasaan yang tidak seimbang dengan penalaran itu, ayah? Itulah masalahnya. Penghuni daerah ini masih belum dapat mencari keseimbangan antara perasaan dan penalaran. Kami lebih senang bekerja keras serta dalam keadaan kekurangan tetapi berada di tanah warisan daripada mencari kemungkinan baru di daerah asing, sehingga kami tidak lagi pada saat-saat tertentu mengunjungi dan mengenang orang-orang yang menjadi lantaran kehadiran kami, yang sudah tidak ada lagi dan berkubur di sekitar kampung halaman kami. Gelagah putih dan rara wulan mengangguk-angguk, sementara kigit rajati berkata lebih lanjut, gelagah putih. Kau lihat orang-orang itu sedang mengisi sebuah lekuk di batu padas dengan tanah, agar lekuk itu dapat ditanami. Demikian pula yang dilakukan oleh orang lain. Jika sekali-sekali hujan deras turun dan menghanyutkan tanah di lekuk batu padas itu, maka pada kesempatan lain, mereka akan menambahkan lagi tanah di dalam lekuk itu. Dengan demikian, maka daerah yang tandus, kering dan keras ini, pada musim basah kelihatan sedikit hijau oleh tanaman-tanaman di lekuk batu padas yang telah diisi dengan tanah itu. Satu perjuangan hidup yang berat, desis rara wulan. Ya, kekerasan alam yang kurang bersahabat itulah yang menjadikan penghuni daerah ini menjadi orang-orang yang ulet. Beberapa orang yang berani meninggalkan daerah ini, ternyata dapat berhasil mendapatkan kehidupan yang baik dirantau. Jadi ada juga yang pergi mencari kehidupan di daerah lain yang justru dapat berhasil? Mula-mula hanya satu dua. Tetapi kemudian ada juga beberapa orang yang lain, yang kebanyakan adalah orang-orang mudanya. Kekerasan alam di daerah asalnya membekali mereka dengan kemauan kerja yang tinggi, ulet dan tidak kenal menyerah. Mereka adalah pembuka-pembuka jalan bagi masa depan. Ya, mudah-mudahan jejak mereka diikuti oleh anak-anak muda yang lain. Tetapi sudah tentu bahwa tanah warisan ini tidak boleh menjadi kosong. Gelagah putih hanya mengangguk-angguk saja. Ketika matahari menjadi semakin tinggi dan memanjat sampai ke puncak langit, maka Kicitrajati pun berkata, Padukuhan kami sudah tidak terlalu jauh lagi. Ya, ayah, desis diagah putih. Sementara itu panasnya seakan-akan telah memanggang tubuh. Mata mereka menjadi silau oleh cahaya matahari yang memantul. Kekerasan lingkungan ini juga melahirkan anak-anak yang tidak diharapkan, berkatannya Kicitrajati. Maksud ibu, ada satu dua orang yang malas telah memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarganya. Di samping kerja keras untuk menggarap tanah yang sedikit dan kering itu, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji. Mereka sampai hati berusaha memiliki yang seharusnya bukan miliknya. Kadang-kadang memakai kekerasan. Orang-orang yang lewat di jalan-jalan yang sepit telah mereka hampiri dan memaksa mereka untuk menyerahkan apa saja yang mereka bawa. Menyemun, maksud ibu bertanya Sekar Mirah. Ya, terus terang aku katakan, bahwa jalan yang kita lewati ini adalah jalan yang rawan. Karena itu, kau lihat, tidak ada orang yang berani jalan lewat jalan ini jika tidak terpaksa, atau karena orang itu tidak tahu bahwa jalan ini sebaiknya tidak dilalui. Tetapi kita memilih jalan ini. Kita dapat saja memilih jalan lain, tetapi jaraknya menjadi berlipat. Sementara itu, kita tidak mempunyai apa-apa yang berharga yang dapat memancing tindak kejahatan. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun Nyi Citra Jati itu pun berdesah ketika ia melihat seseorang di kejauhan yang berjalan dengan tergesa-gesa menghilang di balik bukit kecil. Ada apa ibu? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, ger. Namun gelagah putih dan raraulan melihal kerut di dahi Nyi Citra Jati. Ia masih saja memandang arah orang yang menghilang di balik bukit itu. Ki Citra Jati lah yang kemudian berkata, mudah-mudahan mereka bukan orang-orang yang baru saja kita bicarakan. Anak-anak daerah ini yang tidak diharapkan lahir itu, ger. Maksud ayah, para penyamun itu? Itulah yang dicemaskan oleh ibumu. Jika salah seorang dari mereka melihat orang lewat, meskipun semula mereka bekerja di sawah, mereka pun akan segera memanggil kawan-kawan mereka. Aku kasihan kepada mereka, ger, Desis Nyi Citra Jati kemudian, kenapa otak mereka masih saja dikotori dengan niat yang jahat itu. Tetapi jangan salah paham, gelagah putih dan raraulan. Tidak semua orang yang tinggal di daerah ini melakukan perbuatan tercelah itu. Justru sebagian besar dari rakyat di daerah ini menyesali perbuatan mereka. Tetapi tidak ada yang berani mencegahnya. Bahkan Ki Demang dan juga Ki Bekel juga tidak berani. Sehingga dengan demikian, rakyat di daerah ini merasa sangat terganggu oleh kehadiran mereka. Gelagah putih dan raraulan hanya dapat mengangguk-angguk. Tetapi mudah-mudahan yang kita lihat bukanlah salah seorang di antara mereka. Adalah di luar sadarnya, bahwa mereka berjalan agak lebih cepat. Mereka menyusuri jalan bulak kering yang panjang. Di sebelah menyebelah jalan terdapat kegumuk-gumuk kecil. Tebing-tebing rendah dan lekuk-lekuk yang landai. Tidak terlalu jauh masih nampak hutan yang nampak gersang dengan pepohonan yang daunnya berwarna kekuning-kuningan, namun di sana sini nampak pula gumuk-gumuk yang gundul, yang hanya ditumbuhi beberapa gerumbuk perdu yang hanya mempunyai beberapa lembar daun. Ketika merek berempat berjalan di sebelah lekuk bukit kecil dan berbelok ke kiri, mereka pun tertegun. Tiba-tiba saja. Mereka melihat beberapa orang berdiri termangu-mangu di sebelah menyebelah jalan. Begitu cepatnya mereka mendapatkan kawan, Desis Nyi Citra Jati. Sekitar 10 orang, Desis Nyi Citra Jati, mudah-mudahan di antara mereka ada yang suduh mengenal kita. Kita bukan orang-orang terkenal, kakang, Desis Nyi Citra Jati. Kalau saja. Orang-orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan itu masih tidak beranjak dari tempat mereka. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan keempat orang yang muncul dari balik tikungan dan berjalan ke arah mereka itu. Keempat orang itu memang menjadi berdebar-debar. Orang-orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan itu semuanya membawa senjata. Ada yang membawa pedang. Ada yang membawa tombak pendek. Ada yang membawa bindi dan berbagai jenis senjata yang lain. Mereka adalah orang-orang yang aku maksud, Ger, berkatan Nyi Citra Jati. Siapakah yang telah mempengaruhi mereka, Ibu? Bukankah pada dasarnya orang-orang di lingkungan ini bukan orang jahat? Ya, pada dasarnya orang-orang di daerah ini bukan orang jahat. Menurut ceritanya kuburan tua di bawah randu alas yang tidak terlalu jauh dari padukuhan yang akan kita lewati nanti, adalah kuburan seorang gegeduk yang melarikan diri setelah ia dikalahkan oleh seorang. Senapati dari demak di saat-saat terakhir kerajaan demak. Nah, pengaruh buruk itulah yang dibawanya. Ilmunya yang tinggi serta pengawan-ewan yang dibuatnya, berhasil mempengaruhi beberapa orang. Yang jiwanya rapuh. Akhirnya di daerah ini lahir sebuah kelompok yang tercelah itu. Jadi gegeduk itu sendiri sudah meninggal. Ya, tetapi anaknya yang sulung masih ada. Dua orang cucunya juga terlibat. Selebihnya adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruh buruk mereka. Mereka lah yang dimaksud dengan anak-anak daerah ini yang tidak diharapkan lahir. Mereka memang pantas dikasihani, desis belagah putih. Ya, mereka memang pantas dikasihani, sahut kicitra jati. Nyicitra jati itu pun kemudian berdesis, kami sudah berpuluh tahun tinggal di padukuhan kami, tidak pernah menjumpai mereka seperti hari ini. Pada saat-saat kami dengan sengaja mencari mereka, mereka tidak menampakkan dirinya, tetapi tiba-tiba sekarang kami harus berhadapan dengan mereka, justru pada saat kami tidak menginginkannya. Nyai, berkata kicitra jati, jika demikian, kenapa kita tidak memanfaatkan saja pertemuan ini? Kami hanya berempat, takang. Jika kami mempunyai banyak kawan seperti pada saat kami sengaja mencari mereka, maka kami akan dapat mengatasi mereka dan menangkap mereka untuk dapat berbicara dengan mereka. Tetapi jika kami hanya berempat, aku cemas bahwa ada di antara kami yang terpaksa harus menghentikan perlawanan mereka di luar kendali. Jika karena tidak ada pilihan, ada di antara mereka yang terbunuh, apa boleh buat, nyai? Tentu bukan salah kita. Tetapi niat kita tidak membunuh mereka. Kita ingin berbicara dengan mereka. Nyai, cicitra jati mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan mereka dapat diajak terbicara. Kita hanya dapat berharap karena kita tidak membawa anak-anak kita untuk memaksa mereka tanpa harus jatuh korban. Tetapi berempat kita berada dalam keadaan yang berbeda. Kicitra jati tidak menjawab lagi. Jarak mereka tinggal beberapa langkah. Sementara orang-orang itu nampaknya masih tidak peduli terhadap kehadiran kicitra jati berempat. Namun ketika keempat orang itu berada dua langkah saja dari orang-orang yang berdiri di sebelah menyebelah jalan itu, seorang di antara mereka pun melangkah ke tengah-tengah jalan. Seorang yang bertubuh tinggi berdada lebar dan berkumis tebal. Kalian akan pergi kemana kisanak bertanya orang bertubuh raksasa itu. Kau kehanak gegedruk yang terkenal yang dikubur di kuburan tua titik. Melindungi kalian, tetapi setiap orang yang lewat di jalan ini harus mau bayar pajak. Berapakah pajak yang harus kami bayar? Tertanya kicitra jati. Tidak banyak, kisanak. Pajak yang kalian bayar hanya sebesar semua uang dan harta benda yang kau bawa. Baiklah, kisanak, jawab kicitra jati, aku akan menyerahkan semua uang dan harta yang kami bawa. Tetapi aku minta sedikit waktu untuk berbicara dengan kalian berbicara. Ya, kita akan berbicara beberapa lama. Selelah itu, kalian dapat mengambil apa yang kalian kehendaki dari kami. Kalian akan berbicara apa? Berjanjilah bahwa kita akan berbicara sampai selesai. Kita tidak akan memutuskan di tengah jalan. Cepat, berbicara lah. Maksudku bukan begitu. Maksudku bukan sekedar aku berbicara panjang lebar. Tetapi marilah kita berbincang. Aku bertanya, kalian menjawab. Sebaliknya jika kalian ingin bertanya, maka kami akan menjawab. Jika kalian ingin berbicara, berbicara lah. Jika kalian ingin bertanya, bertanyalah. Cepat. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Baiklah, desis Kicitrajati. Lalu katanya, pertanyaanku pertama-tama kami tujukan kepada beberapa orang Padukuhan Punjul yang ada di antara mereka. Orang bertubuh raksasa itu mengerutkan dahinya. Sementara Kicitrajati pun bertanya kepada orang-orang Padukuhan Punjul. Kisanak dari Padukuhan Punjul. Sejak kapan kalian terpengaruh untuk ikut serta dalam perbuatan yang terkutuk ini bukankah orang tua kalian, kakek dan nenek kalian, bukan keturunan penyamun dan perampok meskipun lingkungan kita termasuk Padukuhanku. Padukuhan Karangwuni adalah Padukuhan yang kering dan tandus, tetapi kami bukan keturunan orang-orang jahat. Cukup, bentak orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Itu. Nanti dulu, berkata Kicitrajati, kami baru mulai. Masih. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan. Tidak. Aku tidak senang mendengarkan pertanyaanmu. Kenapa, Kisanak? Mungkin kau dan barangkali orang. Yang kau sebut kakang itu tidak mempunyai masalah apa-apa. Tetapi tidak demikian dengan orang-orang Padukuhan Punjul. Orang bertubuh tinggi itu pun berteriak, diam kau, kakek tua. Bukankah kita sudah sepakat? Kami akan membayar pajak yang akan kalian pungut. Tetapi kami akan berbincang sampai tuntas. Tidak. Tidak ada kesempatan untuk berbincang. Sekarang serahkan semua yang kalian punya. Kicitrajati termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, sayang sekali, bahwa pada saat-saat terakhir Padukuhan Punjul terkenal sebagai sarang penyamun dan perampok. Sejak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu tinggal di Padukuhan Punjul, maka Punjul sudah berubah. Diam kau, kakek. Atau kami akan menyumbat mulutmu dengan landaan tombak ini? Kicitrajati tertawa. Katanya, jadi kau menjadi ketakutan mendengar pertanyaanku kepada orang-orang Padukuhan Punjul? Kau memang tinggal di Punjul sekarang sebagai keturunan gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu. Tetapi kau bukan orang Padukuhan Punjul. Diam. Diam kau, teriak orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu, sekarang berikan semua milik kalian. Bukankah kau tadi yang mengatakan bahwa kami akan mendapat perlindungan? Ya, kami sudah melindungi kalian sehingga kalian sampai di sini dengan selamat. Sekarang, bayar pajak itu. Cepat. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Kisanak, bukankah kalian melihat bahwa kedua orang anakku ini membawa pedang di lambungnya? Kau tentu dapat menduga, api artinya. Setan tua, apakah kau bermaksud mengatakan bahwa kedua orang anakmu itu akan melawan? Ya. Buat apa ia membawa pedang di lambung jika mereka tidak berusaha mempertahankan hak mereka? Tidak ada gunanya, kakek tua. Apalagi kau sudah berjanji bahwa kau akan menyerahkan semua milik kalian yang kami kehendaki. Bahkan selain harta, kalian, agaknya aku juga menginginkan anak perempuanmu. Tetapi orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terkejut ketika justru raraulan menyahut, kau menginginkan aku? Justru karena itu, maka orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu termangu-mangu sesaat. Kakaknya yang bertubuh raksasa itulah yang mengeram, aku bersungguh-sungguh sekarang. Sekarang harta benda yang kalian bawa. Kalianlah yang telah melanggar perjanjian, berkata Kicitrajati. Tidak ada perjanjian. Serahkan semua harta tenda kalian. Sekarang. Tetapi Kicitrajati seperti tidak mendengarnya, ia pun masih saja berbicara kepada orang-orang punjul. Nah, renungkan saudara-saudaraku dari padukuhan punjul. Apakah kalian akan membiarkan saja nama padukuhan kalian tercemar untuk seterusnya? Tidakkah ada usaha kalian untuk mengembalikan nama baik padukuhan punjul seperti padukuhan-padukuhan lain? Seperti padukuhanku, Karangwuni misalnya. Cukup, orang yang bertubuh raksasa itu berteriak. Pedangnya yang besar itu pun segera bergetar di tangannya. Belum. Kisanak. Belum cukup. Tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berteriak, kepung mereka. Jangan biarkan seorang pun di antara mereka yang lolos. Orang-orang yang semula berdiri di sebelah menyebelah jalan itu pun dengan cepat bergerak. Mereka berlari-larian mengepung keempat orang yang melewati jalan yang sepi itu. Namun sikap keempat orang yang telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mencegatnya itu, bahwa mereka bukan orang kebanyakan. Bahwa mereka sama sekali tidak menjadi ketakutan, merupakan penanda bahwa keempat orang itu memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan mereka. Karena itu, maka orang yang bertubuh raksasa itu pun telah memperingatkan kawan-kawannya, hati-hati dengan orang-orang yang sombong ini. Mereka merasa diri mereka memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu mengatasi kita semuanya. Karena itu, kita harus membuktikan, bahwa kita adalah sekelompok ajak gumuk putih yang tidak terkalahkan. Siapa yang berani menentang kemauan kita akan kita binaskan. Mereka akan berkubur di bawah batu-batu padas gumuk ini. Tetapi Kicitrajati justru tertawa. Katanya, jangan mencoba menakut-nakuti kami, Kisanak. Tetapi sekali lagi aku ingin memperingatkan, bahwa kita adalah tetangga dekat. Kami tinggal di Karangwuni, bahwa sekitar satu selengah sampai dua ribu langkah dari sini. Jika kalian tidak percaya, kami ingin mempersilahkan kalian untuk singgah. Terutama saudara-saudara yang memang penghuni padukuhan punjul sejak turun-temurun. Diam, teriak orang bertubun raksasa itu, masih ada kesempatan sampai hitungan ke-10. Jika kalian tidak menyerahkan semua milik kalian, maka kalian akan mati. Ketika orang bertubuh raksasa itu mulai menghitung, tiba-tiba saja Raraulan berkata kepada orang yang berdiri agak jauh di belakangnya, mendekatlah Kisanak. Nanti aku melarikan diri. Orang yang berdiri di belakang Raraulan itu justru terkejut. Ia tidak mengira bahwa Raraulan itu akan berkata seperti itu kepadanya bahkan bukan hanya orang yang berdiri di belakang Raraulan itu saja. Tetapi semua orang yang mengepung keempat orang yang akan lewat itu. Bahkan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berteriak, Kalian terlalu meremahkan kami. Kalian akan sangat menyesal. Kami akan memperlakukan kalian dengan Kera yang paling buruk dari yang pernah Kami lakukan terhadap orang-orang yang lewat di jalan ini. Namun Kicitrajati pun menyahut, Jangan berkata begitu, Kisanak. Kau telah mengajari anakku bagaimana ia harus berbuat terhadap kalian. Jika kau ingin memperlakukan kami dengan Kera yang sangat buruk, maka anak-anakku akan berbuat yang sama atas kalian. Telinga orang yang tertubuh tinggi kekurus-kurusan itu bagaikan tersentuh api. Sebagai anak dan sekaligus murid utama bersama kakaknya dari seorang gegedruk yang ditakuti, orang itu benar-benar merasa direndahkan. Karena itu, maka ia pun segera berteriak, Cepat. Bunuh keempat orang itu tanpa ampun. Mereka sudah menghina kita semuanya dengan Kera yang sangat menyakitkan hati. Namun Kicitrajati masih menyahut dengan nada suara tinggi mengatasi suara anak gegedruk itu. Apakah kalian, orang-orang padukuhan punjul juga akan ikut? Persetan kau, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tidak menunggu lagi. Ia pun segera menyerang Kicitrajati dengan tombak pendeknya. Tangkas juga orang ini, desis Kicitrajati. Sementara itu, orang yang bertubuh tinggi besar itu telah meloncat menyerang gelagah putih. Tetapi gelagah putih pun telah bersiap. Ketika pedang anak gegedruk itu terayun, maka dengan tangkasnya gelagah putih pun meloncat menghindar. Namun lawannya tidak sempat memburunya. Ketika orang itu siap untuk meloncat, justru gelagah putih telah mendahuluinya, melenting sambil menjulurkan pedangnya ke arah lambung. Orang itu terkejut. Tetapi ia masih sempat menangkis serangan gelagah putih itu dengan menepis ke samping. Tetapi pedang gelagah putih itu dengan cepat pula menggeliat menyambar ke arah dada. Hampir saja ujung pedang gelagah putih itu meninggalkan goresan luka di dada lawannya yang bertubuh raksasa itu. Tetapi orang itu sempat menarik tubuhnya ke belakang, sehingga ujung pedang gelagah putih itu hanya sempat menyentuh bajunya saja. Orang yang tertubuh tinggi besar itu segera meloncat mengambil jarak. Kecepatan gerak lawannya yang masih muda itu sangat mengejutkannya. Gelagah putih tidak memburunya. Tetapi ia sempat memperhatikan nyicitrajati dan raraulan yang telah bersiap pula menghadapi lawan-lawan mereka. Justru mereka harus menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Karena itu, maka gelagah putih tidak ingin membiarkannya. Mungkin tidak ada masalah bagi nyicitrajati. Tetapi raraulan akan dapat mengalami kesulitan menghadapi lawan yang demikian banyaknya. Dengan cepat gelagah putih pun segera menyerang lawannya. Orang yang bertubuh tinggi dan besar itu. Pedangnya berputaran dengan cepat sekali di seputar tubuh lawannya. Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengeram. Dihentakannya tenaganya sambil mengayunkan pedangnya ke arah leher gelagah putih. Gelagah putih tidak meloncat menghindar. Tetapi gelagah putih telah menangkis serangan itu. Telah terjadi sebuah benturan yang keras. Orang bertubuh tinggi besar itu tidak mengira bahwa kekuatan lawannya mampu mengimbangi kekuatannya. Bahkan ketika benturan itu terjadi, terasa tangannya bergetar dan telapak tangannya menjadi pedih. Sementara itu, gelagah putih telah meloncat menyerangnya dengan pedang terjulur. Demikian cepatnya sehingga orang bertubuh tinggi besar, anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu, tidak sempal mengelak. Meskipun ia berusaha menangkis serangan gelagah putih, tetapi ujung pedang gelagah putih masih sempat menggapai bahunya, sehingga sebuah luka telah menganga. Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengumpat kasar. Bahkan kemudian terdengar orang itu meneriakan sebuah isyarat. Gelagah putih sudah menduga, bahwa isyarat itu diberikan kepada kawan-kawannya. Agaknya ia telah minta satu atau dua kawannya untuk membantunya. Sebenarnya lah dua orang di antara mereka yang bertempur lawan Nyi Citrajati dan Raraulan pun telah berlari-lari bergabung dengan orang yang bertubuh tinggi besar. Sementara itu, ternyata orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu juga memberikan isyarat yang sama. Ia pun memerlukan dua orang kawan untuk bertempur melawan Kicitrajati. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran segera berubah. Nyi Citrajati dan Raraulan tidak lagi harus bertempur dengan lawan yang terlalu banyak, sehingga dengan demikian, mereka tidak lagi mengalami banyak kesulitan. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Orang-orang yang mencoba menyamun itu telah terbentur pada satu kekuatan yang tidak mereka duga sebelumnya tanpa banyak kesulitan, Maka Kicitrajati, Nyi Citrajati, Gelagah Putih dan Raraulan segera menguasai lawan-lawan mereka. Kecuali dua orang anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu, sekelompok penyamun itu sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Nah, berkata Kicitrajati, kalian harus melihat kenyataan ini. Kalian tidak akan dapat memaksa kami untuk membayar pajak, apalagi dengan semua uang dan harta benda yang kami bawa. Sedangkan sekeping pun kami tidak akan memberikan. Namun anak gegeduk yang bertubuh kekar itu masih berteriak, kami akan membunuh kalian berempat. Jangan berpura-pura lagi. Aku melihat kecemasan di wajahmu, sahut gelagah putih. Anak setan kau. Ia adalah anakku, dan aku bukan setan, sahut Nyi Citrajati. Anak-anak gegeduk menjadi sangat marah. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua dan anak muda yang disebut anaknya itu memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun yang mengejutkan adalah suara Kicitrajati yang lantang. Nah, sekarang kami akan terus terang. Kami sengaja memancing kalian keluar dari sarang kalian, kami tahu bahwa kalian mempunyai simpanan yang tidak terhitung jumlahnya, hasil dari kejahatan yang telah kalian lakukan. Jika kalian tidak mau menunjukkan di mana kalian menyimpan harta benda itu, maka kalian akan kami bunuh di sini. Suara Kicitrajati yang lantang itu seakan-akan telah menggetarkan udara. Bahkan batu-batu padas yang mereka injak pun serasa tergelar pula. Cepat, tunjukkan simpanan kalian, atau kalian akan mati. Ketika orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu membentak, maka tiba-tiba saja kaki Kicitrajati mengenai mulutnya. Orang itu mengaduh tertahan. Ketika ia mundur mengambil jarak, Kicitra tidak memburunya. Wajahnya tiba-tiba nampak menjadi garang. Suaranya pun menjadi kasar. Hi, kau anak gegeduk yang licik. Di mana kau simpan harta bendamu, hi? Kami adalah keluarga bandotan Gunung Karang. Kau tentu pernah mendengarnya. Kamilah yang telah menyambun sekelompok prajurit yang dikirim untuk menyampaian seperangkat bahan pakaian dan perhiasan bagi Putri Sangga Langit yang akan diambil menantu oleh Kang Jeng Bupati Wira Praja. Peristiwa yang menggemparkan bukan Raja Pajang. Tetapi juga Mataram. Kami pula lah yang telah merampok rumah saudagar yang paling kaya digobogan. Nah, apa katamu sekarang, hi? Kau tahu bahwa kami telah membunuh orang-orang YNG tidak mau memenuhi keinginan kami. Bagi kami kalian berdua dan orang-orang padukuhan pun muncul hanya seperti beberapa ekor kecoak yang merayap di antara kaki kami. Tetapi sudah agak kuna kami tidak mendapat kesempatan untuk merampok. Karena itu, maka kami telah memancing kalian keluar dari sarang kalian. Jelas? Kalian jangan membantah lagi. Wajah kedua orang anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu menjadi merah padam. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menggeram, kau tidak usah menakut-nakuti kami. Tetapi belum lagi ia mencuapkan kata terakhirnya, sebongkah barang yang teronggok tidak jauh dari tubuhnya bagaimana meledak. Orang itu memang terkejut sekali. Dengan serta-merta ia pun telah berusaha meloncat menjauh. Kalian jangan berbicara apa-apa lagi. Kedua orang anak gegeduk itu pun berdiri dengan tegangnya. Tetapi mereka tidak berkata apapun juga. Yang terjadi itu adalah satu permainan yang sangat berbahaya. Keduanya sadar bahwa orang tua yang mengaku keluarga bandotan gunung karang itu adalah orang yang berimu sangat tinggi. Nah, sekarang aku akan berbicara kepada orang-orang punjul. Orang-orang yang tinggal di padukuhan punjul. Kedua orang gegeduk itu berdiri mematung. Sementara itu, orang-orang dari padukuhan punjul berdiri termangu-mangu. Aku tahu pasti bahwa kalian adalah orang-orang padukuhan punjul. Orang-orang di sekitar tempat ini mengerti bahwa orang-orang padukuhan punjul telah terpengaruh oleh kehadiran gegeduk yang sudah mati itu. Tetapi pengaruh buruk itu masih saja disebarkan oleh anak-anaknya. Kicitra Jatit terhenti sejenak. Lalu, aku serahkan tugas ini kepada kalian. Ambil semua harta benda milik kedua gegeduk ini. Kumpulkan di rumah Ki Bekel dipunjul. Aku tahu bahwa Ki Bekel pun telah terlibat dalam perbuatan yang jahat itu. Kalian, orang sepadu kulian tentu dapat menguasai hanya dua orang anak gegeduk ini. Jika kalian tidak berhasil, maka padukuhan kalian akan menjadi abang. Orang-orang itu pun menjadi tegang. Kedua orang anak gegeduk itu pun menjadi tegang pula. Dipandanginya orang-orang punjul yang ada di sekitarnya. Seperti mereka berdua, orang-orang punjul itu pun bersenjata. Dalam waktu tiga hari aku akan datang ke padukuhan punjul. Katakan kepada Ki Bekel dipunjul. Kedua orang anak gegeduk itu pun menjadi tegang. Namun tiba-tiba seorang di antara mereka pun berkata, Tidak ada yang berani menentang kami. Meskipun orang-orang sepanjang padukuhan tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap kami. Jika mereka mencobanya juga, maka mereka akan dibinasakan oleh pemimpin kami. Siapakah pemimpinmu? Kedua orang itu bertanya Ki Citrajati. Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Tidak. Seorang peniang akan dapat mengalahkan mereka. Gunung Lamuk Ki Citrajati dan Nyi Citrajati mengulang hampir bersamaan. Ya. Wajah Ki Citrajati dan Nyi Citrajati menjadi tegang. Sementara itu, anak gegeduk yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu pun berkata, Kalian terkejut mendengar nama itu? Kau berbohong. Kau tentu tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Kalian adalah anak-anak gegeduk yang pekerjaannya memang merampok dan menyamun. Tetapi Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk tidak. Meskipun mereka juga berkeliaran di dunia kanuragan, tetapi mereka bukan perampok. Mereka justru dari kelompok-kelompok perampok bukan saja di daerah ini. Tetapi di mana-mana. Namanya mengumandang di sela-sela gunung dan perbukitan. Namanya bergetar di pegunungan kendeng, gunung lawu, gunung kukusan, gunung merapi dan merbabu. Menggelepar di permukaan rawa pening, menyusuri sungai sampai ke pantai utara. Wajah Ki Citrajati dan Nyi Citrajati menjadi semakin tegang. Tiba-tiba saja anak gegeduk yang tinggi kekurus-kurusan itu tertawa. Ia masih berkata selanjutnya, Kalian mungkin dapat lolos dari tangan kami sekarang. Tetapi kalian tidak akan dapat lolos dari tangan Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Namun suara tertawa itu patah ketika mereka mendengar gelagah putih juga tertawa. Lebih keras dari suara tertawa anak gegeduk itu. Gelagah putih pun berkata di sela-sela suara tertawanya. Jika kalian yang berbohong, sebaiknya pikir-pikir dahulu masak-masak, agar kebohongan kalian itu tidak segera diketahui. Kami tidak berbohong, sahut anak gegeduk itu. Bagaimana mungkin kalian tidak bohong? Di daerah ini, tidak ada kuasa yang lebih besar dan lebih tinggi dari kuasa perguruan Kedung Jati, dengan pertanda kepemimpinan yang dipegang oleh Gisabalintang. Kuasanya meliputi daerah kuasa Demak, Kudus, Pati, Jipang, Grobogan, Purwodadi, Wirasari. Bahkan mengalir ke selatan di sela-sela kuasa Pajang dan Mataram. Nah, apa katamu tentang perguruan Kedung Jati? Kedua orang itu berpandangan sejenak. Keduanya nampak sangat gelisah. Namun anak gegeduk tertubuh tinggi besar itu kemudian menjawab, Kisabalintang dengan perguruan Kedung Jati mempunyai arah perjuangannya sendiri. Mereka tidak menghiraukan kesibukan Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Hanya dalam keadaan yang terlalu khusus, Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk tunduk kepada perintah Kisabalintang. Jika demikian, katakan kepada pemimpinmu, Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk, bahwa kami adalah orang. Orang dari perguruan Kedung Jati. Seperti kata ayah, dalam waktu tiga hari lagi, kami akan datang ke Padukuhan Punjulu untuk mengambil harta benda yang pernah kau rampas dan kau simpan. Perguruan Kedung Jati pula saat ini sedang berada dalam puncak perjuangannya sehingga membutuhkan dukungan beaya yang sangat besar. Kedua orang itu menjadi semakin tegang. Dengan sendat orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata, Tetapi, tetapi harta benda hasil rampokan kami memang tidak ada pada kami. Hampir semuanya sudah kami serahkan kepada Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Katakan kepada mereka, bahwa perguruan Kedung Jati memerlukannya. Jika harta benda itu tidak tersedia tiga hari lagi, maka bukan Padukuhan Punjul yang akan menjadi karang abang, tetapi perguruan Kedung Jati akan menggerakkan semua kekuatannya di seluruh daerah Mataram untuk menggilas para pengikut Ki Gunung Lamuk dan Nyi Gunung Lamuk. Kedua orang anak gegeduk itu tidak menjawab lagi. Tetapi kegelisahan yang sangat telah membayang di wajah mereka. Namun tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi besar itu berkata, Tetapi pada hari-hari terakhir, kisah balintang sudah tidak ada di wirasari. Jantung gelagah putih dan raraulan berdesis. Namun dengan cepat gelagah putih berusaha menyembuhyikan gejolak perasaannya itu. Katanya, apa yang kami kerjakan tidak tergantung kepada perintah kisah balintang. Kami dapat mengambil kebijaksanaan sendiri menurut pendapat kami. Tetapi jika kalian berbicara tentang kisah balintang yang pergi, maka kisah balintang sudah kembali lagi. Kami semalam bertemu dan berbicara panjang di wirasari. Anak gegeduk itu tidak menjawab. Sementara gelagah putih pun berkata, Pergilah. Kerjakan apa yang kami perintahkan. Kedua orang anak gegeduk serta beberapa orang yang datang bersama mereka untuk menyamun itu temangu-mangu. Rasa-rasanya persoalan mereka yang mereka hadapi adalah persoalan yang mengambang tanpa berjejek di bumi. Simpang siur dan tidak pasti. Tetapi bagaimanapun juga, keempat orang itu sudah menunjukkan kelebihan mereka. Mereka sudah menunjukkan tataran ilmu mereka yang tinggi. Lebih-lebih lagi orang tua yang mampu memecahkan sebongkah batu padas tanpa menyentuhnya. Karena itu, betapapun pembicaraan mereka dengan keempat orang itu seperti pusaran angin yang tidak ada ujung pangkalnya, namun kedua orang gegeduk, itu berhadapan dengan kenyataan, bahwa mereka tidak dapat mengimbangi kemampuan keempat orang empat itu. Cepat, bentak gelagah putih ketika orang-orang itu masih saja termangu-mangu, sebelum keinginan kami untuk membunuh kalian menggelegak sampai tenggorokan. Kedua orang anak gegeduk itu melihat kesungguhan pada sikap gelagah putih. Karena itu, maka mereka puuh segera meninggalkan tempat itu. Namun demikian mereka pergi, maka gelagah putih dan ramuhulan itu melihat Nyi Citrajati mengusap matanya yang masah. Bahkan Nyi Citrajati itu nampaknya mengalami kesulitan untuk menahan isaknya. Sesudahnya, Nyi, Desiski Citrajati. Kenapa Serini menjadi terlalu jauh tersesat, takang? Seandainya Serini itu mengembara dan melakukan kekerasan atas dasar satu sikap dan keyakinan, betapa kasar dan buas. Tingkah lakunya aku dapat mengerti, kakang. Tetapi ternyata Serini dan suaminya tidak lebih dari seorang perampok yang ganas dan bengis. Kita sudah berusaha sejauh dapat kita lakukan, Nyi. Apa boleh buat? Tetapi akulah yang mengandung dan melahirkannya, kakang. Bukan salah kau mengandung dan melahirkan anak itu, Nyi Citrajati masih mengusap matanya. Marilah. Kita melanjutkan perjalanan. Kita akan pulang, Nyi Citrajati mengangguk. Demikianlah mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Untuk berapa saat mereka saling berdiam diri. Nyi Citrajati setiap kali masih mengusap matanya. Jika ia terkenang kepada anaknya, maka matanya pun menjadi basah. Namun ketika mereka sudah melewati sebuah padukuhan, Nyi Citrajati sempat juga bertanya, Kakang. Aku justru menjadi bingung terhadap cerita Kakang, tentang perampokan atas seorang utusan Kang Jeng Bupati Wirapraja yang dikawal sepasukan prajurit untuk menyampaikan seperangkat bahan pakaian dan perhiasan bagi Putri Sanggalangit. Juga tentang perampokan atas seorang saudara yang paling kaya digobogan. Kau tahu apa maksudku? Aku tahu Kakang. Tetapi kenapa harus membuat cerita tentang perampokan? Tidak membuat cerita lain, tentang kepahlawanan barangkali? Mereka adalah perampok-perampok yang tentu mengagumi cerita-cerita tentang perampok-perampok ulung. Mereka juga akan ketakutan mendengar cerita tentang para kesatria yang dapat menumpas para perampok. Tetapi ternyata kita harus berkelahi. Ya, kita akhirnya harus berkelahi, suaranya Citrajati merendah. Namun kemudian suaranya meninggi, nah, agaknya cerita gelagah putih lebih mengetuk jantung mereka. Cerita tentang kekuasaan perguruan Kedung Jati. Namun nampaknya mereka benar-benar menjadi ketakutan. Bukan karena nama Kedung Jati itu ibu. Tetapi tentu karena ayah telah memecahkan batu padas itu. Kedua-duanya, Sahut Kicitrajati. Lalu katanya dengan nada rendah, tetapi akhirnya mereka tidak akan mempercayai semuanya, yang mereka percaya adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat melawan kita berempat. Tetapi ada kenyataan lain yang sangat jahat, kakang, suaranya Citrajati menjadi semakin dalam. Sesudahnya, Nyai. Jangan kau bicarakan perasaanmu mencengkam jantungmu. Aku juga merasakan, betapa sakitnya mempunyai seorang anak, perempuan lagi, menjadi perampok dan bahkan katanya menjadi penjahat. Mungkin kemampuannya akan banyak dikagumi, tetapi justru dalam arti yang hitam. Kenapa Serini tidak mempergunakan kemampuannya untuk yang lemah? Namun semua itu kita serahkan saja kepada Yang Maha Agung. Kita mohon dengan sungguh-sungguh, agar anak kita itu mendapat sepelik sinar terang di dalam hatinya. Nyi Citrajati mengangguk, katanya, Ya, kakang. Kita akan berdoa. Aku akan minta anak-anak kita semua juga berdoa bagi Serini. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah mereka berjalan menyusuri jalan bulak yang kering. Di hadapan mereka terdapat sebuah padukuhan yang gersang. Di belakang padukuhan itu masih ada satu bulak lagi. Bulak yang panjang, kering dan keputih-putihan. Nah, di belakang bulak itulah letak paduk kulian kami, Nger, berkata Kicitrajati. Raraulan menarik nafas dalam-dalam. Bukan karena jalan yang panas. Tetapi Raraulan membayangkan betapa keringnya kehidupan di daerah itu. Beberapa saat lagi mereka sudah melintasi satu padukuhan yang juga seperti padukuhan-padukuhan yang lain, Terasa kering dan gersang. Mereka bertemu dengan kedua orang kanak-kanak yang kurus telanjang, Berjalan di jalan padukuhan. Namun terasa perasaan mereka tersentuh juga ketika mereka melihat di sebelah regol berhalaman rumah, Terdapat gentong berisi air bersih. Di dekatnya tergantung sebuah siur tempurung kelapa. Air di dalam gentong itu setiap hari tentu diganti dengan yang baru, Karena air itu disediakan bagi mereka yang berjalan jauh dan merasa kehasan di perjalanan. Demikian mereka keluar dari padukuhan itu, Maka di hadapan mereka terbentang sebuah bulak yang panjang yang masih harus mereka seberangi. Namun akhirnya mereka pun mendekati padukuhan di seberang bulak panjang itu. Sebuah padukuhan yang agak besar dibanding dengan padukuhan yang baru saja mereka lewati. Namun padukuhan yang agak besar itu juga padukuhan yang gersang. Di padukuhan itulah letak rumahku, berkata Kicitra Jati. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk dengan nada datar. Gelagah putih berkata, sebuah banjar yang memanjang. Ya, sebuah banjar panjang. Rumahku terletak di ujung banjar panjang itu. Di luar sadar, maka mereka berempat pun berjalan semakin cepat. Rasa-rasanya mereka ingin segera sampai ke padukuhan itu. Ketika mereka sampai di depan pintu gerbang padukuhan, maka rasa-rasanya panas mataharinya panas matahari sudah tidak terasa lagi. Apalagi ketika mereka kemudian memasuki gerbang itu, maka bayangan pepohonan telah membuat tubuh mereka menjadi sejuk. Mekipun pepohonan di padukuhan itu nampak berwarna kekuning-kuningan, namun daunnya tetap saja dapat melindungi mereka dari sengatan sinar matawari. Beberapa saat kemudian mereka pun berjalan menyusuri jalan padukuhan. Ketika mereka bertemu dengan seorang perempuan yang menggendong anaknya yang kecil serta menuntun anaknya yang lebih besar, diikuti oleh dua anaknya yang lebih besar lagi, maka dengan ramahnya Nyicitrajati pun bertanya, Dari mana, Adi? Dari rumah Diung. Nyicitrajati dan Kicitrajati nampaknya kini pulang dari sebuah perjalanan. Siapakah kedua orang itu? Ya, Di. Kami baru saja dari rumah kakak perempuanku. Sudah lama kami tidak bertemu. Kedua orang muda itu adalah anak-anakku juga, Di. Hi, kau belum pernah melihat bukan? Mereka berada di rumah Mbokayu sejak kecil. Perempuan itu mengangguk-angguk sambil menjawab, Ya, aku memang belum pernah melihat mereka. Tetapi mungkin kau ingat bahwa ketika kami, maksudku aku dan Kicitrajati masih muda kami sering pergi untuk waktu yang agak lama. Kami kadang-kadang berada di rumah saudara-saudara kami, yang tinggal agak jauh. Nah, Mbokayu yang tahu sifat kami, Minta agar dua orang anakku ditinggal saja di rumah mereka untuk mereka pelihara. Nah, sekarang anak-anak ini sudah dewasa. Mereka ingin melihat rumah ayah dan ibunya. Namun mereka tidak akan menetap di rumahku. Pada satu ketika, mereka akan kembali ke rumah Mbokayuku. Perempuan itu mengangguk-angguk. Sementara Nyicitrajati berkata kepada Gelagah Putih dan Rata Wulan, Ia adalah tetangga kami yang baik. Gelagah Putih dan Rara Wulauk pun mengangguk hormat. Berapa sebenarnya anak Nyicitrajati bertanya? Perempuan itu. Tiga belas, Adi. Tiga belas? Wah! Yang aku tahu hanya lima orang. Anak-anakku memang terpencar. Kalau anakmu semuanya enam kan? Enam itu yang tinggal bersamaku. Masih ada tiga di rumah mertuaku. Dan masih tiga orang yang meninggal. Ya! Aku ingat saat kau kehilangan anak-anakmu. Jadi seandainya anak-anakmu hidup semua, jumlahnya ada dua belas. Ya! Dua belas orang. Aku masih kelebihan satu anak dari anak-anakmu. Perempuan itu tertawa. Namun ia masih bertanya, Jadi, serini itu yang sulung. Nywi. Tidak serini itu anakku nomor tiga. Masih ada seorang kakak laki-laki dan seorang kakak perempuan. Mereka juga tidak tinggal bersama kami sejak anak-anak. Perempuan itu tertawa. Katanya, repotnya mempunyai banyak anak. Ya Nyyi. Nyicitrajati tertawa. Katanya, Ya, kami perempuan lah yang repot sekali. Ah! Tentu bukan hanya perempuan. Sahutki Citrajati, laki-laki juga repot. Laki-laki harus bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang besar. Perempuan itu masih saja tertawa. Sementara itu anaknya yang digandengnya berbisik-bisik kepada ibunya. Baik, baik. Ada apa bertanya Nyicitrajati? Ia mulai lapar. Oh! Anak itu pun mulai menarik-narik ujung baju ibunya. Sambil tertawa ibunya berkata, Nah, jika ia mulai lapar, Maka ia tidak menghiraukan api apa lagi. Bukankah memang demikian sifat anak-anak? Berkata Nyicitrajati. Mari Ngui, singgah barang sebentar di rumahku, terima kasih Adi. Lain kali saja. Perempuan itu pun kemudian meninggalkan Nyicitrajati sambil menggandeng anaknya selain di gendongnya. Dua orang yang lain mengikutinya di belakang. Nyicitrajati pun kemudian berkata, Marilah. Tinggal selangkah lagi. Demikianlah akhirnya mereka memasuki regola rumah Citrajati. Rumahnya terletak di sebuah halaman yang luas. Di belakang rumah juga terdapat kebun yang cukup luas pula. Sehingga rumah Kicitrajati yang sebenarnya terhitung besar meskipun bukan rumah yang bagus dan mahal, nampak kecil saja di tengah-tengah halaman dan kebun yang luas. Ketika mereka memasuki regol gadis yang sudah menginjak dewasa berlari-lari menyongsong mereka. Kami sudah rindu sekali kepada ayah dan ibu, berkata seorang di antara kedua orang gadis itu. Nyicitrajati memeluk keduanya berganti-ganti. Sementara anak muda yang juga menyongsong mereka itu pun telah mencium tangan Kicitrajati dan Nyicitrajati. Ketika kedua orang gadis itu mendekati Kicitrajati dengan kerut didai. Kemudian mereka berpaling kepada anak muda yang berdiri termangu-mangu. Ada apa? Apakah sesuatu telah terjadi anak muda itu menundukan kepalanya? Baiklah, berkata Kicitrajati, nanti kita berbicara tentang banyak hal. Sekarang, sebaiknya kalian berkenalan dengan kakak dan bokayumu ini. Anak muda dan kedua orang gadis itu memandang belagah putih dan raraulan berganti-ganti. Sementara itu Kicitrajati pun berkata, inilah kakak dan bokayumu yang pernah aku ceritakan kepada kalian. Anak muda dan kedua orang gadis itu masih bertanya-tanya lewat sorot matanya. Apakah kalian sudah lupa bertanya Kicitrajati? Anak muda itulah yang menjawab dengan ragu-ragu. Ya, ayah dan ibu memang pernah bercerita tentang kakak dan bokayumu meskipun aku sudah lupa-lupa ingat. Tetapi, gambaranku tentang kakak dan bokayumu berbeda sekali dengan kenyataan yang aku hadapi. Apakah bedanya? Anak muda itu tersenyum. Namun ia pun kemudian mengangguk hormat sambil berkata, salam buat kakak dan bokayumu. Kedua orang gadis itu pun mengangguk hormat pula. Gelagah putih dan raraulan tersenyum kepada mereka. Keduanya pun kemudian hampir bersama-sama berdesis, terima kasih adik-adikku. Marilah. Aku ingin segera mendengar cerita-ramu, berkatanya Kicitrajati. Mereka pun kemudian segera naik ke pendapa. Kicitrajati dan Nicitrajati diiringi ketiga orang anak angkatnya itu pun langsung masuk ke ruang dalam, sementara gelagah putih dan raraulan duduk di pendapa bersama Kicitrajati, meskipun bangunan yang dipergunakan sebagai pendapa itu tidak berbentuk joglo. Gelagah putih dan raraulan saling berpandangan ketika mereka mendengar Nicitrajati menjerit tertahan. Kenapa kau nger? Kenapa? Mbokayu, ibu, jadi serini pulang? Ya, ibu. Tadi pagi Mbokayu serini pulang, apa yang dilakukan? Mbokayu datang langsung memarah kepada kami. Kami tidak tahu kenapa. Ketika aku bertanya, maka Mbokayu langsung menyerang. Aku tidak dapat melindungi diriku sendiri. Untunglah bahwa aku tidak dibunuhnya meskipun pembunuhan itu hampir saja terjadi. Apakah yang dikatakannya? Mbokayu tidak berkata apa-apa. Ia langsung masuk rumah dan memecahi barang percah melah. Bahkan beberapa alat dapur telah dirusaknya. Anak muda yang menyongsong kedatangan Nicitrajati dan Nicitrajati itu pun menyambung, hampir saja Mbokayu serini membakar rumah ini. Tetapi kami semuanya memohon agar niat itu diurungkan. Nicitrajati itu pun tertunduk dengan lesu di amben panjang. Dari pelupuknya mulai mengalir air matanya, meleleh di pipi dan menitik di pangkuannya. Kenapa kau lakukan itu serini? Nicitrajati pun duduk di sebelahnya sambil berdesah. Sementara itu anak angkatnya duduk mengerumuninya sambil termangu-mangu. Dengan nada dalam Nicitrajati pun berdesis, aku tidak mengira bahwa ia telah tersesat sangat jauh. Lalu apakah yang dapat aku lakukan? Sudahlah Nyi, berkata Nicitrajati, betapapun kita menyetirnya, Tetapi itulah yang telah terjadi. Apakah tidak ada jalan untuk menyelamatkannya, kakang? Nicitrajati mengusap matanya. Dipandanginya seorang anak angkatnya yang wajahnya pengap. Sebelah matanya menjadi biru, bibirnya pecah dan noda-noda darah kering di pakaiannya. Gadis itu masih nampak kesakitan. Nicitrajati memandang anak-anak angkatnya berganti-ganti. Tidak seorang pun di antara mereka bahkan seandainya mereka bergabung bersama-sama, dapat mengimbangi kemampuan serini. Apalagi jika serini datang bersama suaminya. Apakah serini bersama suaminya ketika ia datang kemari bertanya Nicitrajati? Ya, ibu. Kakang pun marah-marah pula seperti mbok kayu serini. Untunglah bahwa adik-adikku tidak melibatkan diri. Jika mereka melibatkan diri, maka tentu ada di antara kami yang terbunuh atau bahkan rumah ini benar-benar telah dibakar bersama kami di dalamnya. Nicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sudahlah. Anggap saja serini hilang dari keluarga kami. Kakang, suara Nicitrajati menjadi serak, bagaimanapun juga ia adalah anak kita. Aku tahu, nyewi. Aku tidak akan pernah dapat mengingkari kenyataan, bahwa serini adalah anak kita. Tetapi ia tidak lagi berada di antara kita. Ia sudah pergi. Karena itu, agar kita tidak selalu dicekik kepedihan, maka kita harus dapat meletakkan persoalan ini. Sebagaimana kita meletakkan sebuah beban yang berat dari pundak kita, serini telah pergi. Jika pada suatu saat kita berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke dalam keluarga kita, maka kita menganggap bahwa serini telah pulang. Apakah kita dapat dengan hati yang ringan bersikap seperti itu? Kita dipaksa oleh keadaan, nyewi. Apakah kira harus bersedih, menyesal dan menyalahkan diri sendiri sepanjang sisa hidup kita? Apakah kita selanjutnya akan membiarkan hidup kita terjerembap ke dalam kesiasiaan karena kita menangisi serini? Nyicitrajati tidak menjawab. Sudahlah. Marilah kita menemui anak kita yang baru kali ini pulang. Nyicitrajati mengusap matanya. Kemudian diusapnya rambut anak gadisnya yang wajahnya menjadi memar sambil. Berkata, beristirahatlah. Berbaringlah. Nanti aku buat obat bagi luka-luka memarmu serta bibirmu yang pecah. Aku tidak apa-apa ibu, desisanak itu. Nyicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, marilah, kita temui mbokayumu dan kakakmu yang berada di luar. Kau belum berkenalan dengan mereka. Biarlah adik-adikmu membuat minuman bagi mereka dan bagi ayah dan ibu. Gadis yang wajahnya memar itu pun kemudian mengikuti Kicitrajati dan Nyicitrajati ke pendapa untuk memperkenalkan anak gadisnya yang wajahnya memar itu dengan gelagah putih dan raraulan. Serini telah pulang mendahului kita, berkata Nyicitrajati. Gelagah putih dan raraulan yang mendengar pembicaraan di ruang dalam itu pun mengangguk. Ia menjadi sangat kecewa. Ditumpahkannya kemarahannya kepada adik-adiknya, terutama adiknya yang tertua ini. Gelagah putih dan raraulan memandangi wajah gadis yang memar itu. Namun agaknya bukan hanya wajahnya yang memar. Tetapi juga bagian dalam dadanya tentu terasa sakit pula. Tidak ada yang dapat mencegahnya, sambung Kicitrajati. Ilmu adik-adikmu masih belum setingkat ilmu yang dimiliki oleh Serini. Gelagah putih dan raraulan hanya dapat mengungguk-angguk. Mereka berdua baru saja membenturkan ilmu mereka dengan Serini bersama suaminya. Tetapi selama aku dan ibumu ada di rumah, mungkin sekali Serini tidak akan datang. Serini tentu menyadari bahwa kami tentu tidak akan berpihak kepada mereka. Gelagah putih dan raraulan masih belum menjawab. Meskipun demikian, kita akan melihat apakah yang akan dilakukan Serini selanjutnya. Menurut katanya, berkata gadis yang wajahnya memar, Mbokayu Serini akan segera pulang lagi. Tetapi Mbokayu tidak menyebutkan, kapan. Tetapi tidak akan segera, ger, desisnya Cicitrajati, meskipun demikian ada baiknya kita semuanya berhati-hati. Serini dapat berbuat sesuatu di luar dugaan dan di luar perhitungan kita. Tetapi semoga Serini tidak selalu membayangi kalian dan menakut-nakuti kalian dengan care apapun juga. Gadis yang wajahnya memar itu pun menundukan kepalanya. Sejenak kemudian, maka anak-anak angkal Kicitrajati dan Yicitrajati itu pun menghidangkan minuman hangat serta ketelarambat terbus yang masih hangat. Marilah, duduklah kalian di sini. Biarlah kalian lebih mengenal kakak dan Mbokayumu yang baru pertama kali ini pulang. Anak muda dan kedua orang gadis yang menyongsong kedatangan Kicitrajati dan Yicitrajati itu pun kemudian duduk pula bersama dengan ayah dan ibu angkat mereka. Mereka. Apapun segera menyadari bahwa kedua orang yang disebut kakak dan Mbokayu mereka itu adalah anak-anak angkat Kicitrajati dan Yicitrajati pula seperti mereka, karena mereka tahu bahwa anak Kicitrajati dan Yicitrajati itu hanyalah seorang saja serini. Gelagah putih dan raraulan, berkata Kicitrajati, sebaiknya kau mengenal adik-adikmu lebih jauh. Yang tertua di antara mereka ini namanya Padmini. Adiknya, anak muda itu bernama Pamekas. Adiknya lagi, yang rambutnya berombak. Adalah Setiti. Sedang yang rambutnya lurus panjang itu namanya Baruni. Gelagah putih dan raraulan mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mereka memandangi setiap orang yang disebut namanya sambil mengangguk-angguk. Sementara itu yang disebut namanya hanya tersenyum-senyum sambil menunduk. Nah gelagah putih dan raraulan. Kalian telah berada di rumah kalian sendiri. Jangan segan-segan lagi berbuat apapun yang ingin kalian lakukan. Kita adalah satu keluarga, berkata Nyiicitrajati kemudian. Ya, ibu, jawab gelagah putih dan raraulan hampir berbarengan. Namun dalam pada itu, Padmini pun bertanya, Ibu, apakah keduanya itu kakak dan bokayu kami, atau hanya salah seorang saja di antara mereka? Apakah keduanya itu anak ayah dan ibu atau salah seorang di antara mereka itu menantu? Kamu belum tahu pasti, apakah keduanya suami istri atau bukan? Kicitrajati tertawa. Bahkan Nyiicitrajati sempat juga tersenyum, sebagaimana gelagah putih dan raraulan. Ya, aku lupa menyebutnya. Yang anakku adalah raraulan. Karena itu, gelagah putih adalah menantuku. Jika demikian, maka bokayu serini bukan anak ibu yang ketiga. Tetapi yang kedua. Serini adalah anakku yang ketiga. Jadi masih ada seorang lagi anak ibu yang belum pernah pulang. Kicitrajati mengerutkan dahinya. Lalu katanya, ah terserah sajalah. Aku lupa mengingat ingat urutan anak-anakku. Kicitrajati tertawa. Yang lain pun tersenyum pula. Sedangkan Pamekas pun berkata, salah ayah dan ibu. Kenapa ayah dan ibu mempunyai anak terlalu banyak? Terlalu banyak ulang Nyiicitrajati, Ki demangsara dan mempunyai delapan belas orang anak. Tetapi dari tiga orang ibu, sahut. Setiti. Nyiicitrajati termangu-mangu. Namun ia pun kemudian tertawa. Yang lain pun tertawa pula, karena mereka masing-masing mengetahui bahwa anak Nyiicitrajati yang sebenarnya hanya seorang saja. Sejenak kemudian, maka Kiicitrajati pun berkata, Sekarang minumlah gelagah putih dan raraulan, makanlah. Kalian masih diterima sebagai tamu. Namun kemudian kalian harus segera luluh dalam keluarga ini. Ya, ayah, desis cilagah putih, untuk beberapa waktu kami akan berada di sini. Jangan cemas bahwa kami menyimpan kalian di dalam bilik baja dan menyelaraknya dari luar. Gelagah putih tersenyum. Demikianlah setelah gelagah putih dan raraulan minum dan makan ketelarambat terbus yang masih hangat, maka Kiicitrajati pun berkata, Tunjukkan, di mana kakak dan bokayumu harus tidur nanti malam. Jangan iri, bahwa mereka berdua akan mendapatkan satu bilik yang khusus. Anak-anak angkat Kiicitrajati itu tersenyum sambil memandangi gelagah putih dan raraulan berganti-ganti. Demikianlah, sejak hari itu, gelagah putih dan raraulan tinggal bersama Kiicitrajati, Nyicitrajati dan anak-anak angkatnya, yang sebenarnya lebih dekat disebut murid-muridnya. Dengan tekun mereka berlatih pagi, siang dan bahkan malam hari. Tetapi selain dalam melahkan huragan, mereka juga mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Mereka juga bekerja di kebun, di sawah dan di pategalan. Mereka harus berjuang melawan alam yang garang di daerah yang kering dan tandus. Namun beruntunglah, bahwa ada sebagian sawah Kiicitrajati yang terletak di lingkungan yang basah. Ternyata gelagah putih dan raraulan dengan cepat menyesuaikan diri. Di tanah perdikan menoreh mereka juga sudah terbiasa bekerja di sawah bersama Kijaya Raga. Mereka pun raraulan sebenarnya adalah seorang perempuan dari kota raja, tetapi ia sudah lama tinggal di tanah perdikan menoreh. Selain tekun bekerja di sawah dan pategalan, gelagah putih dan raraulan juga rajin berlatih bersama anak-anak angkat Kiicitrajati dan Nyicinajati yang lain, meskipun sebenarnya tataran ilmu gelagah putih dan raraulan sudah lebih tinggi. Namun seperti yang dikatakan oleh Nyicinajati, maka raraulan pun segera mendapat perhatian yang khusus dari Nyicinajati. Ketika Nyicinajati dan anak-anaknya sedang berada di sanggar, ditunggui oleh Kiicitrajati, maka Nyicinajati itu pun berkata kepada anak-anak angkatnya, anak-anakku. Bukan maksud ibu membeda-bedakan kalian. Kalian semua adalah anak-anakku, sehingga kalian semua mempunyai kedudukan yang sama bagiku. Tetapi di dalam kesamaan itu ada juga perbedaannya. Raraulan ternyata memiliki tataran ilmu yang lebih tinggi dari kalian. Kalian tidak usah iri. Siapa yang tekun, pada suatu saat akan sampai juga pada tataran ilmu sebagaimana raraulan yang umurnya memang lebih tua dari kalian. Karena itu, maka sudah sewajarnya jika raraulan mendapat kesempatan berlatih tersendiri. Sementara itu, kalian akan meneruskan latihan-latihan kalian seperti biasanya. Anak-anak angkat Nyicinajati itu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Mereka memang menyadari bahwa ilmu landasan raraulan lebih tinggi dari ilmu mereka. Karena itu, maka saudara-saudara angkat raraulan itu pun dapat mengerti sepenuhnya keterangan ibu angkat mereka itu. Bahkan mereka berharap bahwa kematangan ilmu raraulan itu akan dapat melindungi mereka jika anak kandung Nyicinajati itu pulang dengan membawa dendam tanpa dimengerti sebab-sebabnya itu. Dengan demikian, maka raraulan pun telah mendapat latihan-latihan khusus dari Nyicinajati. Sementara itu anak-anaknya yang lain telah dibimbing oleh Kicitrajati. Namun untuk mematangkan ilmu raraulan, makanya Kicitrajati kadang-kadang telah minta Kicitrajati dan Gelagah Putih untuk melakukan latihan-latihan khusus. Terutama Gelagah Putih diperlukan karena ia memiliki berbagai macam landasan pokok dari berbagai perguruan yang berbeda. Justru perbedaan-perbedaan itulah yang harus dipergunakan oleh Gelagah Putih untuk memperluas cakupan ilmu yang dipelajari oleh raraulan. Perjalanan kalian tidak akan terlambat jika tertunda tiga bulan saja, berkat Nyicinajati kepada Gelagah Putih dan raraulan. Menurut orang-orang yang mencoba menyambun kita di perjalanan pulang itu, Kisabah Lintang sudah tidak berada di Wirasari, berkata Kicitrajati. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara itu, Kicitrajati pun berkata, Apakah kau ingin meyakinkan Gelagah Putih? Maksud ayah, kita pergi ke Punjul. Bukankah kita sudah mengatakah kepada mereka, bahwa kita akan datang ke Punjul? Tetapi Nyicinajati pun dengan cepat menyahut, tidak usah kakang. Jika kita pergi ke Punjul, maka pada saatnya kita akan bertemu dengan Serini dan suaminya. Bukankah anak-anak gegeduk itu mengaku, bahwa mereka berada di bawah pengaruhi Gunung Lamuk suami istri? Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Apakah sebaiknya aku pergi ke Wirasari? Ayah bertanya Gelagah Putih. Apakah Kisabah Lintang sudah mengenangu? Menurut ingatanku, Kisabah Lintang yang sudah beberapa kali pergi ke Tanah Perdikan Menoreh itu sudah mengenal aku. Baiklah. Jika demikian, tinggulah di rumah ini, maksud Kicitrajati. Biarlah aku pergi ke Wirasari. Aku akan mencari keterangan, apakah Kisabah Lintang ada di sana. Ayah. Kami tidak ingin merepotkan ayah. Biarlah aku saja pergi ke Wirasari, sementara Rarawulan ada di sini. Kicitrajati tertawa. Katanya, jangan cemas. Aku mempunyai kawan yang tinggal di Wirasari. Mudah-mudahan orang itu dapat menolong. Setidak-tidaknya memberikan keterangan tentang Kisabah Lintang. Tetapi itu tidak pantas, ayah. Justru ayah yang menjadi sibuk, sementara tugas itu adalah tugasku. Bukankah wajar jika seorang ayah berbuat sesuatu bagi anaknya. Tetapi, sudahlah, Kicitrajati memotong, kau harus berada di dekat Rarawulan. Ia akan segera berada di dalam satu keadaan yang rumit. Ibumu adalah seorang guru yang keras. Rarawulan tentu memerlukan sandaran jiwani untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya. Gelagah putih tidak dapat menolak lagi. Ternyata Nicitrajati pun sependapat, bahwa Kicitrajati akan segera pergi ke Wirasari untuk mencari keterangan, apakah Kisabah Lintang masih berada di Wirasari. Wirasari sudah tidak terlalu jauh lagi. Aku memerlukan waktu dua pekan. Mudah-mudahan aku mendapat keterangan tentang Kisabah Lintang. Jika dalam waktu dua pekan itu aku tidak mendapatkan keterangan, maka aku akan pulang. Baru kemudian kita rencanakan lagi, apa yang akan kita lakukan kemudian. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, ayah. Seharusnya akulah yang pergi, bukan ayah. Kicitrajati tersenyum. Katanya, mudah-mudahan aku tidak mengecewakanmu. Sebenarnya lah di keesokan harinya, Kicitrajati pun telah meninggalkan rumahnya. Tidak seorang pun anak angkatnya diajaknya. Pada saat Kicitrajati pergi, maka Kicitrajati telah minta gelagah putih untuk mengamati adik-adik angkatnya berlatih. Ilmumu sudah berada pada satu tataran yang sulit diukur, berkata Kicitrajati. Selama aku pergi, aku titipkan adik-adikmu kepadamu. Kau dapat membantu mereka meningkatkan ilmunya, sementara itu Raraulan akan mendapat latihan kuihan khusus dari ibumu. Aku akan melaksanakannya sejauh batas kemampuanku, ayah. Batas kemampuanmu jauh lebih tinggi dari yang diperlukan. Ayah masih saja memuji. Jangan menjadi silau oleh pujian. Tetapi yang aku katakan itu benar. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Di lepasnya Kicitrajati sampai di regol halaman rumahnya bersamanya Kicitrajati, Raraulan dan adik-adik angkatnya. Sepeninggal Kicitrajati, maka Raraulan menjadi semakin tekun berada di sanggar bersamanya Kicitrajati. Sementara itu, gelagah putih pun melakukan apa yang dipesankan oleh Kicitrajati. Ia berusaha membantu adik-adik angkatnya berlatih untuk meningkatkan ilmu mereka. Dalam pada itu, Raraulan benar-benar telah ditempa bukan saja unsur kewadagannya. Tetapi juga kedalaman ilmunya serta unsur ketahanan jiwani. Dimanfaatkannya waktu yang pendek itu sebaik-baiknya untuk menjalani laku bersamanya Kicitrajati. Sentuhan-sentuhan ilmunya yang dilambari dengan tenaga dalam menjadi semakin tajam. Bahkan Raraulan mulai berlatih untuk menguasai dan menyerap kekuatan lingkungannya untuk kemudian dihempaskan kembali. Raraulan mulai merambah pada penguasaan inti kekuatan serta melontarkannya kesasaran tanpa sentuhan wadag. Gelagah putih yang pada saat-saat tertentu justru diminta oleh Nyicitrajati untuk menunggui saat-saat Raraulan menjalani laku menjadi berdebar-debar. Namun melihat ketajaman penggeraitannya, maka Raraulan tentu akan dapat menyelesaikan laku yang dijalaninya dengan hasil seperti yang diharapkan oleh Nyicitrajati. Tetapi saat-saat yang demikian bukannya tidak berarti sama sekali bagi gelagah putih. Gelagah putih adalah anak muda yang ketajaman Nalar Budi melampaui kebanyakan orang. Karena itu, maka pada saat-saat ia berada di dalam sanggar menunggui dan memberikan dukungan kekuatan jiwani kepada Raraulan, maka pengamatannya atas laku yang dijalani oleh Raraulan tetap memperluas wawasan gelagah. Putih yang harus dijalani oleh Raraulan, ternyata gelagah putih pun mampu menyerap bagi pengembangan ilmunya yang sebelumnya memang sudah berlandaskan berbagai sumber. Namun gelagah putih sempat juga menjadi cemas menyaksikan laku yang sangat berat yang harus dilalui oleh Raraulan. Seperti dikatakan oleh Kicitrajati, maka Nyicitrajati adalah seorang guru yang sangat keras dan berpegang pada inti permasalahan bagi setiap laku yang harus dijalani oleh Raraulan. Ketika Nyicitrajati sudah menganggap bahwa landasan yang diletakkannya di antara landasan ilmu Raraulan yang sudah ada di dalam dirinya sudah mapan, maka Nyicitrajati mulai merambah pada ilmu puncaknya, pacar Wutah, yang disebutnya pacar Wutah Pusparinonce, yang dibedakannya dengan pacar Wutah Gundalawereng. Ternyata pacar Wutah Rinonce tidak memerlukan serbuk besi sebagaimana pacar Wutah Gundalawereng. Serbuk besi dari pacar Wutah Gundalawereng dalam penggunaannya tidak bedanya dengan lontaran senjata rahasia dari jenis senjata yang lembut sebagaimana serbuk besi. Pada ilmu pacar Wutah Pusparinonce, Nyicitrajati seakan-akan hanya menghembuskan udara ke arah lawannya. Namun landasan ilmu pacar Wutah Pusparinonce yang menyerap dan kemudian menghempaskan udara adalah pada inti kekuatan udara itu sendiri. Gelagah putih sendiri tidak menjalani laku sebagaimana dijalani oleh rara wulan. Namun gelagah putih mengerti bagaimana ia harus membuka pintu penguasaan ilmu itu. Dengan demikian, jika gelagah putih itu mendapat kesempatan, maka ia akan dapat melakukannya tanpa bantuan orang lain. Menjalani laku untuk menguasai ilmu pacar Wutah Pusparinonce. Meskipun demikian gelagah putih mengerti, menjalani laku tanpa bantuan orang lain yang mampu memberikan tuntunan adalah sangat berbahaya. Pada saat-saat rara wulan mulai menjalani laku yang sangat rumit itu, Kicitrajati ternyata sudah pulang. Ia memerlukan waktu lebih dari dua pekan sebagaimana dikatakannya pada saat ia berangkat. Tetapi Kicitrajati memerlukan waktu hampir tiga pekan. Namun berita yang dibawa oleh Kicitrajati ternyata mengecewakan gelagah putih. Gelagah putih, berkata Kicitrajati, aku sudah menghubungi orang-orang yang sudah aku kenal. Mereka membantu mencari keterangan tentang Kisabalintang. Namun jawabnya tentu membawa memu kecewa. Ternyata Kisabalintang sudah tidak berada di Wirasari lagi. Jadi orang itu sudah pergi, ayah. Ya, Kisabalintang memang terada di Wirasari beberapa waktu yang lalu. Tetapi tidak lama. Di Wirasari ia telah bertemu dengan beberapa orang yang dianggapnya akan dapat membantu perjuangannya. Apakah ayah mendapat keterangan, siapa saja orang-orang yang telah dihubungi Kisabalintang? Kicitrajati ternangu-mangu sejenak. Namun katanya, kelompok itu adalah sekelompok yang samar. Orang yang aku kenal hanya dapat berhubungan dengan orang yang terada pada tataran bawah dari kelompok itu, sehingga tidak banyak keterangan yang diperolehnya. Gelagah putih mengangguk-angguk. Dengan nada berat ia pun bertanya, jadi, aku harus memburunya ke mana ayah? Masih belum ada keterangan, ger. Tetapi dalam waktu dekat aku akan pergi lagi ke Wirasari. Mudah-mudahan aku mendapatkan keterangan lebih jauh tentang Kisabalintang. Apakah aku diperkenankan ikut, ayah? Kita lihat keadaan raraulan. Jika ia sudah memasuki laku puncaknya, maka waktunya tidak akan lama lagi. Sebaiknya kau menunggunya. Mungkin kita dapat bersama-sama pergi. Maksud tayah dengan raraulan? Ya, dengan raraulan dan ibumu. Tetapi jika raraulan masih belum memasuki laku puncaknya, maka aku akan pergi sendiri lagi. Kau harus tetap berada di sini sampai raraulan selesai. Jika raraulan memerlukan waktu yang lama sekali tidak. Tidak akan lama sekali. Bukankah waktumu tidak terbatas? Memang tidak terbatas, ayah. Tetapi ketidak terbatasan itu bukan berarti tanpa batas. Aku mengerti. Tetapi apa artinya waktu yang tiga bulan itu bagi usahamu yang panjang? Bahkan seandainya empat bulan atau lima bulan, dibandingkan dengan pengembaraanmu yang mungkin memerlukan waktu bertahun itu? Gelagah putih menarik nafas panjang. Kesempatan yang jarang sekali dapat ditemui oleh raraulan itu memang tidak sepatutnya dilewatkan. Jika kesempatan itu tidak dipergunakan sebaik-baiknya, maka raraulan tidak akan dapat menyesalinya. Kicitrajati yang melihat kebimbangan di sorot metu gelagah putih itu pun berkata, Gelagah putih, aku dan ibumu berjanji, bahwa kami berdua akan membantumu mencari tongkat bajap putih itu. Bahkan mungkin tidak hanya kami berdua, tetapi kawan-kawanku pun akan bersedia membantumu. Karena sebenarnya lah kami tahu, bahwa tongkat bajap putih itu akan dapat menjadi minyak yang menyiram api ketamakan yang membara di hati kisah balintang. Dengan demikian, maka sepanjang tongkat bajap putih itu masih berada di tangan kisah balintang, maka masih akan timbul persoalan-persoalan yang dapat menjadi gawat. Bahkan bagi Mataram. Itulah sebabnya, maka tentu akan ada beberapa orang yang bersedia membantuku. Karena dengan diketemukannya tongkat bajap putih itu akan dapat berarti menyusurinya kemungkinan buruk yang terjadi di telatah Mataram. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku mengucapkan terima kasih, ayah. Baiklah. Mudah-mudahan dengan demikian kawakan dapat menjadi tenang. Gelagah putih tidak menjawab. Namun getar di jantungnya memang menjadi sedikit meredah. Nyicitrajati baru-baru mendengar keterangan kicitrajati itu menjelang malam. Ketika senja turun, maka nyicitrajati dan raraulan dapat beristirahat sejenak untuk bertemu dan mendengarkan cerita perjalanan kicitrajati. Aku sudah berbicara dengan gelagah putih, berkata kicitrajati, ia akan menunggu sampai raraulan selesai. Nyicitrajati menarik nafas panjang. Katanya, sokurlah. Nampaknya, raraulan akan dapat selesai lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Landasan ilmunya sudah demikian kuatnya sehingga aku tinggal mengisi celah-celahnya untuk dapat menjadi alas dari ilmu pacar Wutah Pusparinon C. Lakukanlah, nyui. Aku berharap anakku perempuan yang satu ini benar-benar akan dapat menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan keluarga kita. Sejak saat itu, maka raraulan benar-benar telah tenggelam dalam laku yang semakin berat dan semakin rumit. Di bawah bimbingan seorang guru yang keras dan teguh pada kepastian laku, maka ternyata raraulan menjadi semakin cepat mendapat kemajuan. Dalam pada itu, untuk mengisi waktu di saat menunggu, maka kicitrajati telah membuat kesibukan tersendiri bagi gelagah putih. Di selah-selah saat-saat ia berlatih dengan anak-anaknya yang lain, maka kicitrajati telah mengajari gelagah putih bermain rinding. Kau akan dapat mengisi waktu senggangmu gelagah putih. Kau akan menjadi salah sarang di antara mereka yang pintar bermain rinding. Gelagah putih sama sekali tidak menolak. Ia senang belajar bermain rinding. Dicobanya melakukan kidung-kidung gembira. Namun kemudian juga kidung-kidung yang ngelangut. Tetapi juga gending-gending dolanan yang lincah seperti tupai yang meloncat-loncat dari cabang pohon yang satu ke cabang pohon yang lain. Namun kemudian kicitrajati tidak saja mengajari gelagah putih termain rinding di halaman samping. Ketika gelagah putih mulai memahami beberapa lagu dalam berbagai macam irama, maka kicitrajati pun berkata, Marilah. Malam nanti kita berlatih termain rinding di atas gumuk di bulak panjang yang kering itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk hormat sambil menjawab, Dengan senang hati, Ayah. Sebenarnya lah setelah malam turun, maka kicitrajati dan gelagah putih pun telah bersiap untuk pergi ke gumuk kecil di bulak panjang yang kering itu. Ternyata dugaan gelagah putih benar. Kicitrajati tidak sekedar mengajarinya bermain rinding dengan kidung baru. Tetapi kicitrajati mulai menghubungkan permainan rindingnya dengan lontaran getaran tenaga dalamnya. Ketika malam menjadi semakin malam, kicitrajati dan gelagah putih duduk berhadapan di atas tanah berbatu padas yang berwarna keputih-putihan. Kicitrajati telah mulai menuntun gelagah putih untuk menjalani laku yang khusus. Suara rindingnya tidak hanya sekedar enak didengar. Tetapi suara rinding itu akan dapat melontarkan getar yang berbeda-beda. Kicitrajati mulai menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh gelagah putih jika ia ingin getar suara rindingnya berpengaruh langsung terhadap pendengarannya. Penaga dalam serta mengatur pernafasannya adalah landasan dan ilmu yang akan diserapnya dari kicitrajati itu. Semalam suntuk keduanya duduk di atas gumuk berbatu padas dan berwarna keputih-putihan. Dengan tekun gelagah putih memainkan rindingnya. Dilagukannya kidung dengan berbagai macam irama. Kadang-kadang terdengar keras menghentak-hentak. Kadang-kadang lembut ngelangut, seakan-akan beralun bergelombang seperti puncak-uncak gumuk kecil yang bertebaran. Keduanya bahkan masih duduk berhadapan ketika langit menjadi cerah. Bahkan ketika matahari terbit, keduanya belum beranjak dari tempatnya. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, maka keringat pun mengalir dari kening gelagah putih. Bahkan kemudian dari seluruh permukaan kulitnya. Bajunya menjadi basah seolah-olah gelagah putih telah kehujanan semalam suntuk. Keduanya masih tetap duduk di tempatnya. Untunglah bahwa mereka berada di tempat yang terpencil. Di tempat yang seakan-akan tidak pernah disentuh oleh seseorang. Bahkan dalam musim kering, seluruh bulak yang panjang itu tidak digarap. Semakin tinggi matahari mengarungi langit, maka kedua orang itu justru menjadi semakin tekun. Sekali-kali mereka mengangkat dada mereka dengan wajah menengadah mereka melontarkan nada-nada tinggi, seakan-akan ingin menggapai langit. Namun kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka, sementara nada suara rinding pun merendah, menukik ke kedalaman. Mereka duduk di atas gumuk itu sampai matahari terbenam lagi. Wajah bukit-bukit kecil yang keputih-putihan menyilaukan, nampak menjadi pudar. Malam yang gelap pun menyelimuti bulak kering yang luas itu. Suara rinding gelagah putih masih terdengar. Getaran yang terlontar semakin lama justru menjadi semakin tajam. Ketika rinding gelagah putih mengalunkan lagu yang bergelora menghentak dengan irama yang cepat, maka rasa-rasanya bulak yang luas itu telah tergetar pula. Gumuk-gumuk kecil bagaikan bergoyang, sedangkan satu-dua pepohonan yang tumbuh di bulak kering itu seolah-olah telah diguncang angin prahara. Di tengah malam, suara rinding itu pun menurun. Semakin lama semakin perlahan-lahan. Getarannya pun telah meredap pula. Ketika Kicitrajati memberikan isyarat, gelagah putih telah menghentikan permainannya. Aku tidaklah menduga, berkata Kicitrajati. Apa yang ayah duga bertanya gelagah putih? Kau akan dapat dengan cepat menguasai ilmu yang sangat khusus ini. Kau telah mampu melontarkan getar suara rindingmu sehingga dapat menguncang bukit. Ayah! Berdirilah, berkata Kicitrajati sambil bangkit berdiri. Gelagah putih pun bangkit berdiri. Hampir saja ia terjatuh kembali. Namun dengan sedikit terguncang, gelagah putih akhirnya mampu mempertahankan keseimbangannya. Kau telah menjadi sangat letih, gelagah putih. Gelagah putih mengangguk. Ia memang merasakan tubuhnya sangat letih. Marilah, kita pulang. Besok malam kita kembali lagi ke gumuk ini. Keduanya pun kemudian terjalan pulang. Tubuh gelagah putih seakan-akan menjadi gontai. Namun ia tetap bertahan menyusuri jalan yang kadang-kadang menurun, kadang-kadang naik, pulang ke rumah ayah angkatnya. Ketika di luar sadarnya ia mengusap bibirnya, maka terasa cairan yang hangat tersentuh oleh punggung telapak tangannya. Baru gelagah putih sadar, bahwa bibirnya pecah-pecah. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dari bibirnya yang pecah-pecah itu telah mengembun darah. Sehingga justru karena itu, maka bibirnya itu terasa menjadi sangat pedih. Demikian keduanya sampai di rumah, maka Kicitrajati pun berkata, Mandilah. Kemudian kita akan minum minuman hangat. Tetapi kita masih belum akan makan sampai permainan kita tuntas. Gelagah putih tidak menjawab. Ia pun segera pergi ke pakiwan sementara adik-adik angkatnya telah menyediakan minum baginya. Selelah mandi dan berbenah diri, maka gelagah putih pun duduk beberapa saat diserambi bersama Kicitrajati. Bersama mereka adalah adik angkat laki-laki gelagah putih. Bagaimana dengan ibumu dan mokayumu bertanya Kicitrajati? Mereka masih tetap berada di sanggar, Ayah, jawab anak muda itu. Bukankah kau dan saudara-saudaramu tetap berlatih dengan baik? Ya, Ayah. Kami berlatih menurut waktu yang sudah Ayah tetapkan meskipun tanpa Ayah tanpa Ibu dan tanpa kakang gelagah putih. Besok jika kewajiban kakakmu sudah tuntas, maka aku dan kakakmu akan berlatih bersama kalian. Ya, Ayah, jawab anak muda itu. Dalam pada itu, Kicitrajati pun berkata kepada gelagah putih, tidurlah. Masih ada waktu sedikit. Gelagah putih memang merasa tubuhnya sangat letih dan lemah. Tetapi minuman hangat dengan gula kelapa membual tubuhnya menjadi lebih segar. Di dini hari gelagah putih telah masuk ke dalam biliknya. Demikian ia berbaring, maka gelagah putih itu pun telah terlelap. Tetapi gelagah putih tidak terlalu lama tidur. Menjelang fajar, gelagah putih telah terbangun. Ketika ia pergi ke belakang, ia mendengar derit senggut timba. Agaknya adik angkatnya yang laki-laki telah lebih dahulu bangun dan menimba air untuk mengisi pakiwan. Sementara itu, gelagah putih masih belum melihat rara wulan dan Yicitrajati. Agaknya mereka masih tetap berada di dalam banjar. Ketika bayangan fajar mulai naik, gelagah putih telah selesai mandi, mengisi jambangan pakiwan sehingga penuh lagi, kemudian berbenah diri. Ketika gelagah putih turun ke halaman, ternyata adik angkatnya telah sibuk menyapu halaman depan. Ketika gelagah putih pergi ke halaman samping, maka Yicitrajati telah memanggilnya. Gelagah putih pun kemudian datang menemui Yicitrajati di Serambi. Hari ini adalah hari untuk beristirahat bagimu, gelagah putih. Karena itu kau harus mempergunakannya dengan baik. Tetapi seperti yang aku katakan semalam, kau masih belum makan hari ini. Nanti malam kita masih akan meneruskan permainan kita di gumuk itu. Ya, ayah, jawab gelagah putih. Karena itu, kau tidak usah membantu mengerjakan apapun juga hari ini. Kau harus menghemat tenagamu yang pasti akan diperas lagi malam nanti. Ya, ayah. Nah, jika kau ingin pergi ke halaman atau ke kebun belakang, pergilah. Tetapi jangan bekerja apa-apa. Jika kau kehabisan tenaga, maka permainan kita tidak akan tuntas. Ya, ayah. Gelagah putih pun kemudian memang pergi ke halaman belakang. Tetapi sebagaimana pesan ayah angkatnya, gelagah putih tidak berbuat apa-apa. Ia hanya duduk saja di atas lincak bambu sambil mendengarkan kicau burung jalak di kurungan yang digantungkan di seram di belakang. Tetapi gelagah putih yang tidak terbiasa duduk diam itu pun justru menjadi gelisah. Karena itu, maka ia pun segera bangkit dan melangkah menuju ke halaman depan. Sejenak gelagah putih berdiri di regol halaman. Namun kemudian ia pun turun ke jalan dan berjalan menyusuri jalan padukuhan. Sejak berada di rumah Kicitra Jati, maka sudah ada satu dua orang tetangga yang dikenalnya. Karena itu, ketika ia berjalan menyusuri jalan padukuhan, beberapa orang yang berpapasan mengangguk sambil tersenyum. Bahkan ada di antara mereka yang menyapanya. Terasa udara pagi yang segar bagaikan menyusup sampai ke tulang. Gelagah putih yang keluar dari regol padukuhan itu berjalan di jalan bulak yang luas. Seorang tetangga Kicitra Jati yang baru pulang dari menunggui air di sawahnya sejak dini, sempat menegur gelagah putih, kemana pagi-pagi nger. Berjalan-jalan saja paman. Sejak kapan adik perempuan pulang? Adik perempuan bertanya gelagah putih, yang mana? Aku mempunyai beberapa orang adik perempuan, serini. Serini gelagah putih terkejut. Tetangga Kicitra Jati itu mengerutkan dahinya. Namun gelagah putih yang tanggap justru bertanya, kapan paman bertemu serini? Baru saja. Tetapi aku tidak sempat bertanya. Aku hanya melihat serini berjalan tergesa-gesa dengan seorang laki-laki. Suaminya paman. Aku tidak tahu kalau serini pergi. Aku kira ia berada di napur atau di pakiwan. Aku melihat serini berdua. Mungkin serini akan ke pasar, paman. Sudah agak lama ia tidak melihat pasar wage. Mungkin mereka pergi sebelum aku bangun. Mungkin keduanya lewat di jalan ini ketika wayah terang tanah. Jika demikian, aku akan dapat menunggu oleh-olehnya nanti, berkata gelagah putih sambil tersenyum. Orang itu pun kemudian meninggalkan gelagah putih yang termangu-mangu. Namun sejenak kemudian, maka gelagah putih pun mengurungkan niatnya untuk berjalan-jalan ke tengah bulat. Ia pun segera kembali pulang. Agar ia tidak mendahului tetangga kicitra jati, maka gelagah putih memilih jalan pintas, menyusuri pematang. Demikian ia sampai di rumahnya, maka gelagah putih pun langsung menemui kicitra jati. Ayah, berkata gelagah putih, serini semalam ada di sini, serini? Ya, dari mana kau tahu? Gelagah putih pun kemudian menceritakan bahwa seorang tetangga pagi-pagi tadi, melihat serini dan suaminya berjalan lewat bulat panjang di sebelah padukuhan. Kicitra jati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apa sebenarnya yang dimaui anak itu? Mungkin ia telah mendapat laporan dari orang-orang yang telah berusaha menyamun kita. Orang-orang padukuhan pajul? Dua orang anak gegeduk yang dikubur di kuburan tua itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, mungkin serini dan suaminya menjadi semakin marah. Dibatalkannya niatnya pulang, setelah serini mengetahui bahwa aku dan ibunya ada di rumah. Siapakah yang memberitahukan kepadanya atau bahwa serini melihat kita pulang semalam? Ya, anak itu ternyata berbahaya bagi saudara-saudara angkatnya. Serini menjadi semakin mendendam. Bahkan mungkin ia ingin benar-benar membakar rumah ini. Apakah sudah tidak mungkin lagi serini diajak berbicara? Ayah, ibumu tentu ingin untuk dapat berbicara dengan serini. Tetapi serini tidak pernah memberi kesempatan. Ayah, berkata gelagah putih, aku mencemaskan adik-adik bahkan ibu, jika nanti malam kita pergi ke gumuk. Ibu dan Raraulan sedang tekun berada di sanggar. Mungkin mereka tidak akan segera mengetahui, jika serini datang dan langsung melepaskan dendamnya kepada adik-adik angkatnya. Bahkan mungkin ia benar-benar membakar rumah dan sanggar selagi ibu dan Raraulan berada di dalam. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengerti, gelagah putih. Tetapi jika kita tidak segera menyelesaikannya, maka laku yang harus kau jalani menjadi semakin berat. Kau masih belum boleh makan sebelum laku yang kau tempuh tuntas. Jika laku yang harus kau jalani tertunda, maka kau harus tetap menunggu sampai lakumu dapat kau selesaikan. Sementara itu, dengan tingkat kemampuanmu, maka menurut perhitung aku, kau akan dapat menyelesaikannya dalam waktu sehari semalam. Jika nanti malam kita mulai, maka besok malam kau akan selesai. Tetapi apakah kita akan meninggalkan rumah ini? Kicitrajati termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian bergumam seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, kita tidak mempunyai jalan lain, gelagah putih. Jika kita tinggalkan rumah ini, maka keadaannya akan menjadi sangat gawat. Tetapi menurut perhitunganku, Serini tidak akan kembali dalam waktu singkat. Ia tentu tidak tahu bahwa kita malam. Nanti akan pergi. Ia pun tentu tidak tahu bahwa ibunya dan Raraulan berada di sanggar. Tetapi mungkin justru sebaliknya, ayah. Serini tahu bahwa kita berada di gumuk kecil itu. Tetapi ketika ia akan masuk ke halaman rumah ini, ia melihat kita pulang. Dengan demikian, maka Serini akan mengamati, apakah kita malam nanti pergi atau tidak. Ya, mungkin sekali, gelagah putih. Apakah tidak sebaiknya kita menunggu? Aku akan mencoba untuk menyelesaikan laku ini sebaik-baiknya meskipun harus tertunda satu atau dua hari. Laku yang harus kau jalani menjadi sangat berat, aku akan berusaha. Kicitra Jati termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata, kita lihat, apakah ibumu dan Raraulan sempat beristirahat barang satu hari. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, jika ibu dan Raraulan sempat beristirahat barang sehari, apakah kita akan pergi ke atas bukit? Ya, jika Serini benar-benar datang, maka ibunya akan menemuinya dan mudah-mudahan akan dapat meredakan marahnya. Gelagah putih tidak menyahut lagi. Segala sesuatunya tergantung kepada keadaan. Yang dapat dilakukan kemudian adalah menunggu. Jika saja Nyi Cicitra Jati keluar dari sanggar, maka Ki Cicitra Jati akan dapat berbicara kepadanya. Sementara itu sesuai dengan pesan Ki Cicitra Jati, maka Gelagah putih benar-benar harus menghemat tenaganya, karena ia masih harus menjalani laku yang berat. Menjelang senja, ternyata Nyi Cicitra Jati keluar dari sanggar. Sendiri. Ki Cicitra Jati pun segera menemuinya dan berbicara langsung tentang kehadiran Serini di padukuhan itu. Nyi Cicitra Jati menarik nafas dalam-dalam. Aku dapat saja dalam waktu malam sehari esok berada di luar sanggar, Kakang. Tetapi Raraulan harus tetap berada di dalam sanggar, ia hanya dapat keluar dari sanggar di setiap tengah malam sampai laku yang harus dijalaninya tuntas. Raraulan harus berada di dalam sanggar berapa hari lagi, Nyi. Aku tidak ingin mencampuri caramu menempa murid-muridmu. Tetapi apakah laku yang harus dijalani Raraulan itu tidak terlalu berat? Aku telah menguji kemampuan Raraulan lahir dan batin. Ia akan dapat menempuh laku dua dari kerup warisan ilmu pacar Wutah Pusparinon C. Waktu akan menjadi lebih pendek meskipun laku yang harus dijalani menjadi lebih berat. Jadi Raraulan akan menguasai ilmu pacar Wutah dalam selapan? Selapan lebih sepekan. Kicitrajati menarik nafas dalam-dalam. Kakang. Bukankah kau juga melalui jalur kedua untuk menuntun gelagah putih mewarisi kemampuan bermain rinding itu? Ya. Tetapi laku yang harus dijalani tidak akan seberat laku yang harus dijalani untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinon C. Ilmu yang akan akuariskan kepada gelagah putih sebenarnya tidak akan banyak berarti baginya karena ia sudah memiliki berbagai macam ilmu. Ia dapat melontarkan serangan pada sasaran yang berjarak dari unsur kewadagannya. Ia pun telah menguasai ilmu yang disadapnya dari Raden Rangga, seorang anak muda yang tidak dapat diukur ilmunya, Putera Kangjeng Panembahan Senapati. Pada saat-saat yang ruang, gelagah putih dapat mengungkap bayangan ilmu Raden Rangga itu hingga berujud sebagai ilmu yang utuh. Karena itu, maka permainan rinding itu bagi gelagah putih benar-benar sebagai satu permainan saja yang barangkali sekedar untuk melengkapi perbendaharaan ilmunya. Tetapi ia sudah terlanjur mulai. Sebaiknya ia mengakhirinya sampai tuntas. Ya, baiklah. Nanti tengah malam pergilah ke bukit. Aku akan membawa Raraulan keluar untuk beristirahat barang beberapa saat. Kemudian mengantar Raraulan masuk kembali ke dalam sampai tengah malam berikutnya. Itu pun hanya menjemput dan kemudian membawa Raraulan kembali memasuki sanggar. Seterusnya aku akan berada di luar sanggar sampai ke kakang pulang. Baiklah, Nywi. Aku akan berbicara dengan gelagah putih, aku pun akan berbicara dengan Raraulan nanti. Sebenarnya lah, maka menjelang tengah malam Nyicitra Jati. Telah membawa Raraulan keluar sanggar untuk beristirahat serta menghirup udara segar. Sementara itu Kicitra Jati dan Gelagah Putih telah berangkat meninggalkan rumahnya, kembali ke gumuk kecil yang terpencil itu. Ketika Gelagah Putih dan Kicitra Jati duduk sambil menyelangkan kaki di atas bukit, serta meletakkan rinding di bibirnya, maka Nyicitra Jati telah membawa Raraulan masuk kembali ke dalam sanggar. Setelah memberikan beberapa petunjuk kelaku, maka Nyicitra Jati pun telah keluar lagi dari sanggar. Ia telah siap menemui Serini jika Serini benar-benar datang. Tetapi malam itu Serini tidak pulang. Tetapi di hari berikutnya, pada saat matahari naik, Serini sudah berada di halaman rumah orang tuanya. Dengan jantung yang berderbaran, Nyicitra Jati turun ke halaman. Dengan lembut Nyicitra Jati berkata, Marilah Serini. Aku sudah lama menunggu kau pulang. Serini memandang ibunya dengan wajah yang gelap. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Di mana keparat itu, Bu? Jangan begitu, Serini. Bersikaplah sebagai seorang saudara. Aku telah mengajarmu untuk saling mengasehi dengan saudara-saudaramu. Bahkan saling menolong dalam kerukunan. Semuanya hanyalah mimpi yang manis. Seharusnya ibu mulai bangun dan memandang dunia ini sebagai satu kenyataan. Kenyataan yang mana, Serini? Jika kita saling berbenturan atau saling mengasehi itu bukankah kenyaman yang kita ciptakan sendiri? Sudahlah ibu. Serahkan perempuan itu. Besok aku akan datang menjemput laki-laki yang sekarang pergi bersama ayah ke atas bukit. Jantung Nyicitra Jati terasa berdegup semakin cepat. Dengan suara yang berat Nyicitra Jati berkata, Jangan membuat hatiku menjadi semakin pedih, Serini. Aku rindukan kau. Tetapi sekarang kau datang bukan dengan kerinduan sebagaimana rinduku. Tetapi kau datang untuk menyakiti hatiku. Ibu yang menyakiti hatiku. Ibu menolak dan bahkan membenci laki-laki yang aku cintai. Dengan demikian, apa arti cinta ibu kepadaku? Maafkan aku Serini. Kau tentu tahu, karena aku tidak dapat menerima kehadiran laki-laki itu di dalam keluarga kita. Alasan yang dibuat-buat. Ibu menganggap aku sebagai benda mati yang dapat ibu perlakukan menurut selera ibu sendiri. Tetapi aku manusia seperti ibu yang mempunyai nalar budi. Mempunyai penilaian sendiri sesuai dengan jiwaku. Ibu sama sekali tidak menghargai sikap dan nalar budiku. Sama sekali bukan maksudku, Serini. Sudahlah, berkata Serini, sekarang, di mana perempuan itu ibu? Jika yang kau maksud adalah kakak angkatmu, ia berada di dapur. Berikan perempuan itu kepadaku sekarang. Jangan memaksa, Serini. Jika kau memaksa, maka akhir dari pertemuan kita akan menjadi tidak baik. Sementara itu aku ingin kau pulang dan hidup dalam satu lingkungan keluarga seperti saat-saat remajamu. Cukup. Ibu jangan menunggu kesabaranku habis, jangan terlalu berani kepada orang tua, Serini. Itu tidak baik. Jadi ibu benar-benar akan mempertahankan perempuan itu. Aku terpaksa mencegahmu, Serini. Karena menurut nuraniku, kau lah yang telah mengambil langkah yang salah. Kau tahu sikap dan pendirianku sejak kau remaja. Aku tidak akan ingkar dari kata nuraniku. Jadi ibu ingin mengandalkan ilmu pacar wutah itu? Aku tahu bahwa kau juga memiliki ilmu itu. Tetapi sayang sekali, bahwa ilmumu telah bergeser. Ketika aku menurunkan ilmu pacar wutah kepadamu lewat jalur pertama, kau belum selesai. Kau terlalu tergesa-gesa sehingga ilmumu justru menjadi tidak sempurna. Namun kemudian kau matangkan ilmumu lewat jalur yang salah. Aku tidak tahu, siapakah yang mewariskan ilmu itu kepadamu. Pacar wutah gundala wereng. Ibu kira pacar wutah pusparinonce itu lebih baik dan lebih tinggi tingkatnya dari pacar wutah gundala wereng? Soalnya bukan manakah yang lebih baik dan manakah yang titik. Titik. Baik, ibu. Kedatanganku sekarang adalah sekedar untuk meyakinkan sikap itu dan tentu juga sikap ayah. Tetapi aku minta ibu mengetahui, bahwa aku tidak akan berhenti berusaha. Besok ayah akan pulang bersama-sama laki-laki jahannam yang ibu anggap sebagai anak itu. Sementara itu, aku tidak akan menghentikan usahaku untuk mengambilnya. Bahkan jika ibu berkeras, yang terancam jiwanya bukan hanya laki-laki dan perempuan itu. Tetapi semua penghuni rumah ini. Ayah, ibu dan adik-adik angkaku yang sekarang ada dan yang akan pulang di kesempatan lain. Nyichi Terajati pun kemudian menjawab dengan suara yang bergetar sebagaimana jantungnya bergetar. Katanya, Serini. Kenapa kau keraskan halimu seperti batu hitam? Sebelumnya kau adalah anak yang manis. Gadis yang lembut dan memahami hubungan kasih sayang dengan seluruh keluarga. Sikap ayah dan ibu telah menempa jantungku menjadi sekeras batu hitam. Kau harus mengerti Serini. Betapa hatiku telah terpecah. Di satu sisi aku mengasihimu. Aku ingin melihat kau bahagia. Tetapi kini aku mengetahui, bahwa laki-laki yang kau dambakan itu adalah laki-laki yang hadir dari lingkungan yang hitam. Seandainya kau menemukan kebahagiaan dengan laki-laki itu, namun kebahagiaan itu hanyalah kebahagiaan semua. Semata meta. Kebahagiaan lahiriah yang memang dapat memenuhi keinginan keduniawian. Sudah berapa kali aku mendengar sesorah ibu seperti itu. Sebagaimana juga ayah selalu menggurui aku. Tetapi ayah dan ibu selalu berpijak kepada kepentingan ayah dan ibu sendiri. Ayah dan ibu telah bersikap tidak adil. Ayah dan ibu ingin aku mengerti perasaan ayah dan ibu, tetapi ayah dan ibu sama sekali tidak mau mengerti, bahkan sama sekali tidak menghiraukan perasaanku. Seri ini. Cukup ibu. Aku akan pergi. Aku tahu, aku tidak akan dapat menang melawan ibu. Bahkan seandainya aku datang bersama suamiku, aku meragukan, apakah aku dapat mengalahkan ibu dan anak-anak angkat ibu itu. Terutama anak yang sedang ibu lindungi. Tetapi hubungan kami luas ibu. Pada suatu saat, maka ayah, ibu dan anak-anak angkat ibu, terutama yang sedang ayah dan ibu lindungi itu akan menyesal. Pada batas kesabaran kami, maka kami akan dapat berbuat di luar dugaan ibu dan ayah. Nyici terajati masih akan menjawab, tetapi rasa-rasanya lehernya telah tersumbat. Matanya menjadi panas, sementara jantungnya berdegup semakin cepat. Serini pun kemudian berkata, aku akan pergi, tetapi aku sudah mendapat keyakinan, bahwa ibu lebih mengasehi orang-orang yang datang kemudian itu daripada anak kandungnya sendiri. Tidak, Serini. Tidak. Tetapi Serini sudah tidak mau mendengarkannya lagi. Ia pun segera melangkah pergi keluar lewat regol halaman rumahnya. Air matu yang hangat telah meleleh ke pipinya citrajati. Anak-anak angkatnya yang melihat Serini pergi, dengan cepat mendekati ibu angkatnya sambil berkata, marilah ibu. Nyici terajati pun kemudian masuk ke ruang dalam. Namun ia tidak mampu lagi menahan tangisnya. Kedua telapak tangannya menutup wajahnya yang masah. Isaknya terasa menyesakan dadanya. Sudahlah ibu. Mbokayu sudah pergi. Nyici terajati tidak menyaut. Tetapi diusapnya rambut gadis itu sambil berdesis disela-sela isaknya, ya, ger. Tetapi aku masih mengharap Mbokayumu itu kembali. Apakah ia harus kembali bersama kakang gunung lamuk? Itulah yang telah merusak keseimbangan perasaanku. Jika saja Serini tidak tergoda oleh laki-laki itu. Sudahlah ibu. Mudah-mudahan pada suatu saat Mbokayu menyadari, bahwa jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang sesat. Nyici terajati mengangguk. Sementara itu, anak angkatnya yang lain telah membawa minuman hangat. Diletakkannya minuman hangat di sebelah ibu angkatnya sambil berkata, Minumlah ibu. Mumpung masih hangat. Terima kasih, ger. Beberapa saat Nyici terajati masih duduk di amben panjang. Anak-anak angkatnya masih mengerumuninya. Sudahlah, ger. Tinggalkan ibu. Ibu tidak apa-apa. Kerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Apakah ibu akan masuk ke sanggar bertanya salah seorang anak angkatnya? Tidak. Biarlah Mbokayumu menjalani laku sendiri. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Nanti malam, di tengah malam aku akan menjemputnya untuk beristirahat sebentar. Kemudian membawanya kembali masuk ke dalam. Tetapi aku pun harus segera keluar lagi. Aku masih mencemaskan Mbokayumu serini. Meskipun aku ingin serini pulang, tetapi tidak dengan membawa dengan seperti tadi atau seperti kemarin dulu. Anak-anak angkatnya mengangguk. Mereka pun kemudian meninggalkan Nyicitrajati kembali ke kerja mereka masing-masing. Sementara itu, Nyicitrajati sendiri duduk merenungi keadaannya. Bahkan di luar sadarnya Nyicitrajati itu pun berdesis, Kakang Citrajati. Kenapa kita harus memikul beban ini? Tetapi Nyicitrajati itu pun kemudian mengusap matanya yang basah. Ia pun segera pergi ke pakiwan untuk mencuci wajahnya. Dalam pada itu, di atas bukit berbatu padas yang berwarna keputih-putihan, gelagah putih dan Kicitrajati duduk di bawah teriknya sinar matahari yang mencapai puncaknya. Langit pun nampak bersih. Tidak selembarawan pun nampak menggantung. Di atas batu padas yang bergelombang oleh puncak-puncak gumuk kecil, udara nampak bagaikan mengandung uap air yang mendidih. Di bawah panas sinar matahari yang membara di langit, gelagah putih masih saja bermain dengan rindingnya. Diikutinya semua petunjuk Kicitrajati. Lagu yang dilontarkannya, kadang-kadang terasa menghentak-hentak. Namun kemudian luluh mengusap jantung. Tetapi sejenak kemudian menukik dengan cepat, sehingga seakan-akan merunduk menyusuri permukaan tanah. Suaranya memerat bagaikan beban yang tidak terpikulkan. Namun sekejap kemudian, nadanya melenting tinggi menggelepar di panasnya. Sinar matahari, menggapai-gapai pijar yang merayap di wajah langit. Walaupun merangkak tanpa henti. Setiap kejapan mata. Setiap tarikan nafas. Waktu pun bergerak terus. Dalam pada itu, di rumahnya Nyi Cicitrajati masih saja merasa cemas. Mungkin sekali serini yang mendendam itu datang kembali bersama suaminya dan orang-orangnya. Mungkin mereka akan memperlakukan seisi rumah itu dengan liar, sehingga anak-anak angkatnya akan menjadi korban. Demikian pula Raraulan yang berada di dalam sanggar. Jika hal itu terjadi, gelagah putih tentu tidak akan memaafkannya, berkata Nyi Cicitrajati di dalam hatinya. Karena itu, jika terpaksa, maka ia akan membawa Raraulan keluar. Memotong laku pada jalur kedua yang sedang dijalani oleh Raraulan. Sehingga pada kesempatan lain Raraulan terpaksa harus mengulanginya. Tetapi itu tentu lebih baik daripada Raraulan harus dihancurkan di dalam sanggar tanpa memberikan perlawanan atau berusaha menyingkir dari malapetaka. Ketika Senja turun, maka Nyi Cicitrajati telah mengumpulkan keempat anak angkatnya. Dengan hati yang berat. Nyi Cicitrajati itu pun berkata, Anak-anakku, bukan maksudku untuk menaburkan perpecahan di antara saudara sendiri. Tetapi sudah tentu bahwa kalian tidak seharusnya membiarkan diri kalian menjadi korban dendam Bokayumu Serini. Sebenarnya Serini mendendam kepada ayah dan ibu yang menurut Serini tidak mengasihinya. Tidak membiarkan Serini memilih jalan sesuai dengan seleranya. Tetapi ayah dan ibu memang dengan keras melarang Serini berhubungan dengan laki-laki yang sekarang menjadi suaminya. Namun dendam yang tersimpan di hatinya tidak akan membara seperti sekarang ini, seandainya Serini tidak menyadap ilmu hitam yang bahkan kemudian telah mewarnai jalan hidupnya. Ia mengira bahwa ilmu hitam itu dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Seandainya ia menemukan kebahagiaan itu, sebenarnya sekedar terpenuhi keinginan-keinginan kewadagannya saja. Keinginan-keinginan duniawinya saja. Saudara-saudara angkatnya itu pun mengangguk-angguk. Anak-anakku, sebaiknya kalian mempersiapkan diri. Sebaik-baiknya. Jika malam nanti Mbokayumu datang lagi untuk menumpahkan dendamnya, apa boleh buat? Kita harus memeladiri. Memang mungkin Serini datang bersama kawan-kawannya orang-orang berilmu tinggi. Tetapi kita jangan menyerah begitu saja. Kalian harus berusaha. Anak-anak angkatnya Citrajati itu mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Namun di wajah mereka nampak betapa mereka sudah pasrah pada keadaan. Mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak akan dapat melawan Serini yang memiliki ilmu yang tinggi. Namun Citrajati itu pun berkata, Anak-anakku, ada care yang barangkali dapat membantu, setidak-tidaknya memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan gelapnya malam, menghindar dari tangan mereka. Apakah kita akan melarikan diri, ibu? Kita menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri bukanlah perbuatan yang licik. Jika lawan kita menurut perhitungan kita memang tidak terlawan, maka kita tidak perlu membunuh diri. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita belajar mempergunakan busur dan anak panah? Mempergunakan bandil, pasar dan tulub? Ya ibu, jika perlu kita akan mempergunakannya. Kita manfaatkan gelapnya malam. Rimbunnya gerumbul-gerumbul perlu. Dari celah-celah pepohonan dan rumpun bambu di kebun. Belakang, kita menyerang lawan kita dengan panah, bandil atau tulub. Demikian kita menyerang, maka kita akan menyusup di kegelapan, sehingga kita mendapat kesempatan untuk keluar dari kebun lewat pintu-pintu butulan. Karena itu, kita tidak perlu menyelarak pintu-pintu butulan. Bagaimana dengan bau kayu rara hulan? Aku akan membawanya pergi. Tetapi kita akan berdoa, semoga serini tidak begitu cepat kembali. Anak-anak angkatnya pun mengangguk-angguk. Nah, kalian tahu di mana busur dan anak panah kita itu kita simpan? Kalian tahu, di mana kita menyimpan bandil, tulub dan pasar-pasar untuk dilemparkan, dan pasar-pasar untuk dilontarkan dengan tulub? Ya, ibu. Siapkan. Meskipun belum tentu harus kita pergunakan, namun anak-anak Nyicitrajati itu masih juga nampak ragu-ragu. Mereka sadar sepenuhnya, bahwa mereka hanyalah anak angkat, sementara. Serini adalah anak kandungnya. Dalam keadaan yang menentukan, apakah Nyicitrajati itu benar-benar akan merelakan anak perempuannya itu? Namun Nyicitrajati itu pun mengulanginya, masih ada kesempatan anak-anakku. Anak-anak Nyicitrajati itu pun kemudian telah pergi ke bilik khusus di belakang sentong yang dipergunakan oleh Kicitrajati dan Nyicitrajati. Mereka telah mengambil senjata sesuai dengan keterampilan mereka. Dua orang mengambil busur dan anak panah. Seorang mengambil bandil dan seorang lagi mengambil tulub dan pasar-pasar kecil yang dapat dilontarkan dengan tulub. Jika keadaan memaksa, maka mereka akan bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu, rumpun pisang dan rumpun bambu sambil menyerang dari jarak jauh. Sementara itu, mereka dibenarkan oleh Nyicitrajati untuk mencari jalan keluar dan menghindarkan diri. Dalam pada itu, di bukit, gelagah putih masih menjalani laku menurut petunjuk dan tuntutan yang diberikan oleh Kicitrajati. Ternyata gelagah putih tidak memerlukan waktu sampai tengah malam. Ketika suara rindingnya menggelepar meninggi bagaikan menggapai awan, maka terasa seakan-akan seluruh isi dada gelagah putih pun menggelepar pula tertumpah lewat suara rindingnya. Pada saat terakhir dari laku yang harus dijalaninya, maka disalurkannya tenaga dalamnya yang sudah menjadi semakin tinggi tatarannya serta segenap kekuatan ilmunya lewat getar suara rindingnya. Kicitrajati dapat merasakan betapa dasyatnya getar suara rinding yang terlontar itu. Bukit-bukit seakan-akan bergetar dan pepohonan pun berguncang. Bintang-bintang yang bergayutan di langit pun rasa-rasanya akan runtuh menimpa bumi. Dengan isyarat Kicitrajati pun kemudian mulai meredakan ungkapan kemampuan ilmu gelagah putih lewat suara rindingnya. Suara rinding itu pun semakin lama menjadi semakin perlahan. Merendah dan kemudian berhenti sama sekali. Gelagah putih yang duduk bersilang kaki itu nampak menjadi sangat letih. Nafasnya pun menjadi terengah-engah. Seluruh tubuhnya telah basah oleh keringat yang mengalir di seluruh wajah kulitnya. Namun Kicitrajati itu pun telah mengisyarakan agar gelagah putih duduk memusatkan nalar budinya, mengatur pernafasannya. Ternyata gelagah putih tidak memerlukan waktu terlalu lama. Ia pun dapat menyelesaikan laku yang harus dijalani sedikit lebih cepat dari yang seharusnya. Kau memang luar biasa, gelagah putih. Aku sudah mengira. Sekarang kau menjadi salah satu dari beberapa orang pemain rinding yang baik. Biasanya memang perempuan yang bermain rinding. Tetapi ada juga laki-laki yang menyenanginya. Antara lain adalah aku dan beberapa orang kawan-kawanku. Sekarang bertambah satu lagi, kau. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Gelagah putih. Jikakah sudah beristirahat, marilah kita pulang. Kau tentu sangat letih. Namun aku juga mencemaskan kemungkinan kehadiran adikmu serini. Gelagah putih memang merasa sangat lebih. Tetapi ketika ia mendengar nama serini, maka rasa-rasanya ia mampu mengatasi perasaan letihnya. Gelagah putih kemudian juga mencemaskan raraulan yang juga sedang menjalani laku di dalam sanggar. Karena itu, sebelum tengah malam keduanya telah meninggalkan gumuk kecil itu kembali ke padukuhan, tempat tinggal kicitra jati. Di jalan pulang itu, kaki gelagah putih rasa-rasanya beberapa kali terantuk batu. Mungkin karena gelagah putih dan kicitra jati itu tergesa-gesa, sementara mereka dalam keadaan yang sangat letih. Namun gelagah putih justru menjadi semakin gelisah. Sementara itu, malam pun menjadi semakin dalam. Beterapa buah bintang telah mulai bergesar, meskipun masih belum sampai ke tengah malam. Di rumahnya, nyicitra jati masih saja dicengkam oleh ketegangan. Ia masih mencemaskan kemungkinan serini datang kembali bersama dengan kawan-kawan dan para pengikutnya. Dalam pada itu, terasa dinginnya malam semakin menggigit. Sementara itu, anak-anak angkatnya tidak berada. Di dalam rumahnya, dua orang berada di dalam kandang. Dan dua orang yang lain berada di dalam lumbung. Padmini yang berada di lumbung bersama Baruni, sekali-sekali mengusap keningnya yang masah. Meskipun malam dingin, tetapi keringatnya mengembun di kening dan punggungnya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, Baruni, bisik Padmini. Baruni mengangguk sambil berdesis, mudah-mudahan, Mbokayu. Kasehan ibu. Hatinya telah terkoyak. Jika ia bersungguh-sungguh melawan Mbokayu serini, mungkin Mbokayu akan terbunuh. Jika itu terjadi, maka ibu pun akan menjadi sangat berduka. Namun tiba-tiba saja Padmini menutup mulutnya dengan telapak tangannya. SST, this is Padmini. Baruni terdiam. Ia memang mendengar desir lembut di sebelah lumbung padi. Namun keduanya tetap berdiam diri. Pak Mekas dan Setiti yang berada di kandang pun menjadi sangat berhati-hati. Mereka pun mendengar langkah-langkah kaki di sebelah kandang. Setiti menarik nafas dalam-dalam. Disiapkannya sebuah pasir kecil dan dimasukkannya ke dalam lubang tuluknya. Sementara itu Pak Mekas pun telah menyiapkan bandilnya pula. Ternyata ada beberapa orang yang berteliaran di halaman belakang rumah, sehingga dada keempat anak angkat Nyi Citra Jati itu menjadi berdebar-debar. Nyi Citra Jati pun menjadi sangat tegang. Panggeraitannya sudah menangkap isyarat kehadiran beberapa orang di halaman rumahnya, Serini, Serini, kenapa kau dapat hanyut? Oleh arus yang membawamu ke dunia yang hitam itu, Nyi Citra Jati yang berada di ruang dalam rumahnya Rit pun berdesis. Namun tiba-tiba saja Nyi Citra Jati itu bangkit. Dengan cepat ia keluar lewat pintu butulan menuju ke sanggar. Di dalam sanggar Raraulan masih tetap menjalani laku sebagaimana ditunjukkan oleh Nyi Citra Jati. Meskipun demikian perhatiannya sempat tertuju kepada Nyi Citra Jati yang dengan perlahan-lahan membuka pintu dan melangkah perlahan-lahan masuk ke dalam sanggar. Nyi Citra Jati tidak dapat membiarkan Raraulan mengalami kesulitan dan bahkan mendapat malapetaka justru pada saat menjalani laku. Tetapi Nyi Citra Jati pun tidak ingin Raraulan gagal, sehingga harus mengulanginya kembali jika tidak terpaksa sekali. Karena itu, muka Nyi Citra Jati memerlukan menemui Raraulan yang tengah menjalani laku itu. Wulan, desis Nyi Citra Jati dengan nada suara yang lembut. Raraulan menarik nafas panjang. Dilepaskannya pemusatan nalar budinya sejenak. Dengar anakku. Kau jangan terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar sanggar. Tunggui syaratku. Mungkin kau harus berbuat sesuatu di sela-sela laku yang kau jalani. Tetapi ingat, kau tunggui syaratku. Apa yang terjadi ibu? Permainan yang buruk. Tetapi sekali lagi aku peringatkan, jangan terpengaruh oleh permainan yang buruk itu. Kau sedang menjalani laku yang berat. Jika kau terpengaruh, mungkin sekali pengaruh itu akan dapat mengganggu laku yang sedang kau jalani. Apapun yang terjadi, jangan kau hiraukan. Ya, ibu. Yakinkan dirimu. Percayalah kepadaku, ya, ibu. Nyi Citra Jati mencium pipi Raraulan yang basah oleh keringat. Kemudian dia tepuknya bahunya sambil berdesis. Kau memang luar biasa. Kau lalui waktu dengan kesan yang memberikan kebanggaan kepadaku. Aku belum pernah menemui seorang murid yang memiliki kelebihan sebagaimana kau, Wulan. Terima kasih, ibu. Semoga aku tidak mengecewakan ibu sampai batas akhir. Nyi Citra Jati pun kemudian keluar dari sanggar. Tetapi ia tidak segera masuk ke dalam rumahnya. Tetapi Nyi Citra Jati justru bergeser menghilang di bayangan segerumbul pohon soka yang sedang berbunga. Sebenarnya lah bahwa beberapa orang memang sudah berada di halaman rumah Nyi Citra Jau. Tetapi mereka belum berbuat sesuatu. Sebagian dari mereka berada di kebun belakang. Yang lain berada di halaman samping. Nyi Citra Jati yang memiliki penglihatan yang sangat tajam itu pun sempat melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan di halaman samping. Namun Nyi Citra Jati itu masih tetap berdiam diri di belakang segerumbul pohon soka. Jika saja mereka tidak terperosok ke belakang tanaman perdu ini pula, berkata Nyi Citra Jati di dalam hatinya. Agaknya mereka masih menunggu serini atau suaminya, berkata Nyi Citra Jati kepada diri sendiri. Yang kemudian dicemaskan oleh Nyi Citra Jati adalah anak-anak angkatnya. Mereka memang sudah mewarisi ilmu dari Nyi Citra Jati dan Ki Citra Jati. Tetapi masih banyak yang harus mereka lakukan untuk mencapai tataran ilmu yang tinggi. Mudah-mudahan kegelapan serta pengenalan mereka atas lingkungan ini dapat membantu, berkata Nyi Citra Jati di dalam hatinya. Menurut pengamatan Nyi Citra Jati, agaknya serini dan orang-orangnya masih belum tahu bahwa Raraulan berada di Sanggar sedang menjalani laku khusus pada jalur kedua untuk mewarisi ilmu pacar Wutah Pusparinonce. Ternyata bahwa perhatian mereka sama sekali tidak tertuju ke Sanggar. Mudah-mudahan mereka tidak tahu bahwa Raraulan sedang berada di Sanggar. Mudah-mudahan mereka juga tidak tahu bahwa gelagah putih pun sedang menjalani laku di gumuk kecil itu. Mungkin mereka melihat Ki Citra Jati dan gelagah putih datang kemudian pergi lagi. Tetapi mudah-mudahan mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Setidak-tidaknya tidak tahu waktu yang diperlukan dalam laku yang sedang dijalani oleh gelagah putih akan selesai pada tengah malam ini. Nyi Citra Jati menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, malam pun telah bergulir terus. Tengah malam lewat. Nyi Citra Jati memang menjadi gelisah. Biasanya Raraulan dapat beristirahat di tengah malam tetapi jika ia keluar dari Sanggar, maka ia akan dapat terlihat, sementara dalam menjalani laku, kekuatan dan kemampuan, terutama dukungan kewadapnya tidak berada dalam keadaan siap. Jantung Nyi Citra Jati pun bergetar ketika ia mendengar isyarat di halaman depan. Di sepinya mukim terdengar suara burung tuhu memekik tinggi. Sejenak kemudian, suara itu telah disahut oleh suara burung kolik di kiri kebon di belakang rumah Nyi Citra Jati. Aku tidak mempunyai pilihan lain, berkata Nyi Citra Jati. Sementara itu, Padmini pun telah menggamit adiknya sambil berdesis, kita tidak mempunyai pilihan lain. Ya, Mbokayu. Hati-hatilah baru nih. Semoga kita mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Sejenak keduanya termangu-mangu. Mereka mendengar langkah beberapa orang yang agaknya sedang mengepung rumah Kicitra Jati itu. Padmini itu mendengar seseorang berkata perlahan-lahan. Namun karena orang itu berdiri di dekat lumbung, maka Padmini pun dapat mendengarnya, jangan ada yang lolos seorang pun. Kita akan menangkap mereka hidup-hidup tetapi jika mereka melawan, maka kita tidak mempunyai pilihan lain. Bagaimana dengan Nyi Citra Jati? Itu bukan tugas kita. Biarlah orang-orang berilmu tinggi yang berada di halaman depan yang mengurusnya. Kemudian mereka pun terdiam. Yang terdengar adalah langkah-langkah kaki. Padmini pun kemudian menggamit adiknya dan berdesis, Marilah. Keduanya pun kemudian dengan hati-hati keluar dari lumbung. Mereka merayap di balik gerumbul-gerumbul perdu. Kemenangan mereka pertama dari orang-orang yang berdatangan itu adalah, bahwa mereka menguasai medan dengan baik. Hanya Mbokayu Serini yang mengenal lingkungan ini sebaik-baik kita, Bisik Padmini. Dengan anak panah yang sudah melekat di busurnya, mereka bergerak dengan sangat berhati-hati. Di sisi lain, Pamekas dan Setitip pun telah keluar dari kandang pula. Mereka harus lebih berhati-hati agar kuda yang ada di dalam kandang itu tidak terkejut dan bahkan meringkik. Sementara itu, di halaman di depan rumah, Serini dan suaminya Gunung Lamuk berdiri bertolak pinggang. Bersama mereka ada dua orang yang berwajah garang. Seorang di antara kedua orang yang berwajah garang itu bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Sebagian rambutnya yang sudah memutih nampak tergerai di bawah kepalanya. Kunisnya yang tebal yang sebagian juga sudah memutih menyelang di bawah hidungnya. Pada kedua belah pergelangan tangannya, melilit sejenis akar yang berwarna hitam mengkilat. Sebelah ujungnya dibentuk seperti kepala ular, sedang ujung yang lain merupakan ekornya. Tubuhnya melilit tiga-empat kali di pergelangan tangan orang yang tinggi kekurus-kurusan itu. Inikah rumah kedua orang tuamu? Serini bertanya orang. Itu. Ya, guru. Tetapi agaknya ayah tidak ada di rumah, ayahmu pergi kemana? Aku tidak tahu pasti, guru. Tetapi ayah pergi bersama. Anak angkatnya ke arah bukit-bukit kecil. Jika seorang di antara kami mencoba untuk mengikutinya, ayah tentu dapat melihatnya. Sampai sekarang ayahmu belum kembali belum guru. Dua orang yang aku tugaskan untuk mengawasi jalan di luar padukuhan ini, belum melihat ayah pulang. Apa yang dilakukannya di gumuk kecil itu? Entahlah, guru. Tetapi agaknya ayah sedang mewariskan salah satu ilmunya kepada anak angkatnya yang telah dilindunginya dari tangan kami itu. Ibumu. Ibu ada di rumah. Orang yang mengawasi rumah ini tidak melihat ibu keluar dari regol halaman. Apa yang dilakukannya? Tentu melindungi anak angkatnya yang dikasihaninya lebih dari anak kandungnya sendiri. Maksudmu, kau ya, guru. Baiklah. Kita akan menghancurkan isi rumah ini. Aku akan membantumu menangkap seisi rumah ini hidup-hidup. Tetapi jika ada di antara mereka terbunuh, jangan salahkan aku dan saudara-saudara seperguruanmu. Ya, guru. Gunung Lantik, berkata orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu pula, kawawasi adik-adik angkat serini. Mereka sudah diberi bekal oleh ibunya. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Rumah ini sudah dikepung, guru. Baiklah. Marilah kita naik. Aku akan memanggil ibumu. Serini, suaminya, tersama kedua orang itu pun segera naik ke pendapa. Di depan pintu, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berkata lantang, Nyicitra Jati. Menyerahlah, agar tidak timbul pertumpahan darah. Anakmu tidak akan menyakitimu. Yang ia inginkan adalah anak angkatmu. Seorang saja. Tidak semuanya. Tidak ada jawaban. Pintu rumah itu tetap saja tertutup, meskipun lampu di ruang dalam nampak menyala dengan terang. Nyai. Kau dengar suaraku? Aku datang bersama anak perempuanmu. Karena masih saja tidak ada jawaban, maka serinilah yang berteriak, Ibu. Kau dengar? Aku datang tersama guru. Pintu rumah itu bagaikan membeku. Dinding, tiang kerangka rumah itu bagaikan membeku. Jika kau tidak mau membuka pintunya, Nyai. Aku akan merusaknya. Nyicitra Jati mendengar teriakan-teriakan itu. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Nyicitra Jati itu masih tetap mengawasi pintu sanggarnya dari balik segerumbul pohon suka. Ibu, ibu, teriak serini, Jika ibu tetap berkeras, maka hatiku pun akan menjadi sekeras watu item. Dalam pada itu, anak-anak angkat Nyicitra Jati menjadi tegang. Sebenarnya Nyicitra sudah mengisyaratkan agar mereka berusaha untuk meninggalkan halaman. Namun Padmini itu berbisik di telinga adiknya, apakah kita akan sampai hati meninggalkan ibu sendiri menunggui Mbokayu Raraulan yang sedang berada di sanggar? Lalu apa yang akan terjadi dengan ibu dan kemudian apapun yang akan terjadi dengan Mbokayu Raraulan? Adiknya pun mengangguk. Katanya, kita tidak akan pergi. Apapun yang terjadi, mungkin kemampuan kita tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Mbokayu serini dan suaminya, seandainya ibu akan menghadapi gurunya tetapi kita tidak akan lari jika ibu dan Mbokayu Raraulan masih berada di sanggar. Karena itu, maka keduanya pun justru telah mempersiapkan anak panah dan busurnya. Apa boleh buat, desis baru nih. Ternyata Pamekas dan Setitip pun tidak ingin meninggalkan ibunya untuk bertempur sendiri. Mereka pun tahu, siapakah yang datang. Meskipun tidak jelas, tetapi mereka juga mendengar serini itu menyebut seseorang dengan guru. Selama ini kita sudah diasuhnya sebagai anak sendiri. Bahkan kita sudah mewarisi sebagian ilmunya pula. Apakah kita akan membiarkannya, berkata Setiti. Pamekas mengangguk. Katanya, kita akan tetap di sini bersama ibu. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita mendekati kepungan itu. Bukan kita yang licik jika kita menyerang mereka sambil bersembunyi. Dalam pada itu, serini menjadi tidak sabar lagi. Ketika gurunya berteriak sekali lagi, sementara pintu tetap tidak dibuka, maka ia pun berkata kepada suaminya, kita akan memecahkan pintu. Sejenak kemudian terdengar pintu berderak pecah. Serini, suaminya, gurunya dan seorang lagi yang berwajah garang segera memasuki rumah yang sudah terbuka itu. Namun mereka tidak menemukan siapa-siapa di dalam rumah itu. Bahkan ketika mereka memasuki setiap sentong yang ada serta ke dapur. Rumah itu kosong. Mereka tidak menemukan nyicitra jati. Mereka juga tidak menemukan rarawulan dan anak-anak angkat yang lain. Mereka telah melarikan diri, geram gurunya. Tidak mungkin. Mereka tidak keluar lewat regol depan. Tidak pula lewat butulan. Semua pintu keluar halaman diawasi. Jika demikian, mereka tentu masih ada di halaman ini. Yang terdengar adalah teriakan-teriakan yang merupakan abah-abah yang dilontarkan lewat mulut gunung lamuk yang berdiri di pintu dapur yang menghadap ke belakang. Mereka ada di luar. Rumah ini kosong. Cari sampai ketemu. Jangan ada yang terlewatkan, teriak gunung lamuk. Orang-orang yang sebelumnya mengepung rumah itu pun segera menebar. Mereka mencari isi rumah itu di seluruh halaman dan kebun di belakang. Anak-anaknya Citrajati tidak dapat hanya berdiam diri dan bersembunyi. Orang-orang yang mencari mereka itu pun segera menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu.